Assalamualaikum sahabat doa ibu guru bagaimana kabarnya semua semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya amin ya rabbal alamin Misteri hutan angker dikisahkan baginda raja baru saja melantik hakim istana yang baru hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati yang paling disukai oleh baginda raja dari hakim baru ini adalah hakim ini gemar berburu di hutan seperti dirinya suatu hari di salah-salah waktu santai baginda raja ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya bagaimana pekerjaanmu apakah ada kasus yang sulit diselesaikan tanya baginda raja Alhamdulillah paduka semua pekerjaan masih bisa saya atasi jawab hakim istana bagus awas jangan main-main dengan jabatanmu kalau kau sampai ketahuan menerima sogoan saya bukan hanya akan memecatmu tapi juga akan memenjarakanmu ancam baginda raja jangan khawatir paduka saya ini bukan tipe orang yang suka disogo malah saya justru membenci perbuatan itu saya ini sudah kaya paduka buat apa menerima sogoan bukankah paduka tahu sendiri gajian saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin ujar hakim istana baiklah saya percaya denganmu oh iya saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama ajak baginda raja oh dengan senang hati wahai paduka yang mulia saya terima ajakan paduka balas hakim istana baiklah besok kita berangkat saya juga akan mengajak abunawas timbal baginda raja abunawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung mengiakan ajakan baginda raja dengan begitu ia bisa menghindari omelan sang istri singkat cerita abunawas tuan hakim istana dan baginda raja pergi meninggalkan istana ketikanya memulai perjalanan menuju sebuah hutan abunawas apakah engkau punya saran hutan mana yang akan kita tuju tanya baginda raja ada paduka hutan di seberang lautan disana banyak sekali hewan rosa hutan tersebut terkenal sangat angker jawab abunawas mah sama setan saja masa takut ayo kita kesana balas baginda raja ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker itu saat akan memasuki hutan tersebut abunawas mulai merasakan aura-aura mistis paduka apa paduka yakin akan masuk ke dalamnya tanya abunawas tenang saja abunawas saya dan tuan hakim istana sudah pengalaman keluar masuk ke dalam hutan jawab baginda raja tidak berapa lama tampak seiker rosa muncul di hadapan mereka baginda raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya tapi sayang bidikan mereka meleset sehingga membuat rosa tersebut berlari ke tengah hutan ayo kita kejar teriak baginda raja mereka pun mengikuti arah larinya rosa tersebut sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan tiba-tiba muncul seekor harimau melihat ada mangsa di depannya harimau itu langsung mengejarnya baginda raja dan abunawas serta tuan hakim istana sepontan kabur menghindari kejaran harimau setelah beberapa lama kemudian akhirnya mereka bertiga pun selamat namun yang menyedihkan mereka tidak tahu arah mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker baik baginda raja hakim istana dan abunawas mereka tidak tahu harus minta tolong kepada siapa apalagi langit sudah mulai terlihat gelap di tengah situasi yang genting tiba-tiba entah datangnya dari mana muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih kenapa kalian sampai bisa ke tempat ini tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya tanya kakek tua tersebut kami tersesat kek apakah kakek bisa membantu kami kata baginda raja aku bisa membantu kalian tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan balas kakek tua kemudian baginda raja mengungkapkan keinginannya begini kek saya ingin pulang ke istana saya ini adalah seorang raja saya tidak ingin kehilangan istana saya pinta baginda raja baiklah keinginanmu saya kabulkan jawab kakek tua seketika baginda raja langsung menghilang ia kini sudah berada di istananya duduk di singgah sana bersama sang permaisuri syukurlah akhirnya aku bisa kembali berada di sini ucap baginda raja sekarang giliranmu apa permintaanmu tanya kakek kepada hakim istana saya adalah hakim istana yang kaya raya saya ingin pulang ke rumah saya yang megah saya tak mau kehilangan harta kekayaanku saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku pinta hakim istana baiklah aku kabulkan permintaanmu seketika sang hakim langsung menghilang ia kini berada di rumah megahnya berkumpul dengan istri dan anak-anaknya kini tinggallah abunawas seorang diri di dalam hutan sekarang giliranmu apa permintaanmu tanya kakek tua kepada abunawas saya ini orang miskin kek rumah saya kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah saya juga sedang cekcok sama istri saya tidak tahan dengan omelannya hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah jadi saya meminta supaya baginda raja dan hakim istana dikembalikan kesini untuk menemaniku pinta abunawas seketika permintaan abunawas terkabul baginda raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya hakim istana dan baginda raja terkejut dengan kejadian ini kenapa kami kembali berada disini begini baginda raja itu atas permintaan kawanmu katanya dia sedang tidak betah di rumah dia ingin kalian berdua menemaninya disini jawab kakek tua abunawas kamu kurang ajar abunawas teriak hakim istana dan baginda raja sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka lebih berat dari gunung tapi bisa mengapung di atas air suatu kali ada orang asing duduk di warung tempat kawan-kawan abunawas berkumpul dari penampilannya orang asing tersebut merupakan saudagar kaya yang kebetulan singgah di kota bagdad di sudut ruangan tanpa kawan-kawan abunawas sedang berbincang sambil menikmati secangkir kopi saudagar itu lalu menghampiri dan ikut nimbrung bersama mereka di tengah perbincangan ia menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya hadiah apa yang akan tuan berikan tanya kawan-kawan abunawas aku akan memberikan seribu dinar bila bisa menjawab tebakanku balas saudagar kaya mendengar iming-iming hadiah yang begitu banyak mereka langsung tergiur dan antusias untuk menjawab beritahu kami apa teka-tekinya sahut kawan-kawan abunawas apa yang lebih berat dari gunung tapi bisa mengapung kata saudagar kaya memberikan teka-tekinya itu pasti jawabannya adalah awan jawab salah satu kawan abunawas salah bukan itu jawabannya balas saudagar kaya setelah sekian lama berpikir mereka tak kunjung menemukan jawaban bagaimana apakah kalian menyerah tanya saudagar kaya tunggu dulu ada kawan kami yang bisa menjawab teka-tekimu biasanya sebentar lagi dia kemari namanya abunawas ujar mereka baiklah aku akan menunggunya timpal saudagar kaya tidak berapa lama kemudian akhirnya abunawas datang menghampiri mereka umben kalian terlihat serius ada apa ini tanya abunawas kami ditantang menjawab teka-teki saudagar ini kalau bisa menjawab dengan benar akan diberi hadiah seribu dinar tapi kami semua tidak ada yang tahu karena teka-tekinya sangat sulit ditebak tutur mereka mendengar hal itu kemudian abunawas menghampiri saudagar kaya dan berkata kepadanya apakah aku boleh ikut menebak tanya abunawas silahkan siapa saja boleh ikut balas saudagar kaya beritahu saya apa teka-tekinya pinta abunawas apa yang lebih berat dari gunung akan tetapi bisa mengapung tanya saudagar kaya jawabannya adalah masa lalu balas abunawas ya kamu benar sekali timpal saudagar kaya dan memberinya hadiah seribu dinar lalu ia pun meninggalkan abunawas dan kawan-kawannya sementara mereka bingung dengan jawaban abunawas yang dianggapnya sebagai jawaban yang tepat hai abunawas kenapa jawabannya masa lalu tanya mereka kemudian abunawas menjelaskan sebab masa lalu begitu berat karena membawa semua kenangan dan pengalaman hidup tetapi ia senantiasa mengapung di pikiran kita kata abunawas memberitahu setelah mengetahui maksudnya mereka pun memuji akan kecerdasan abunawas abunawas dan kuli panggul pasar dikisahkan pada suatu pagi yang sangat cerah abunawas pergi ke pasar untuk belanja kebutuhannya sehari-hari sebab semalam abunawas mendapati persediaan barang-barang di rumahnya sudah habis terlihat abunawas sangat sibuk memilih barang-barang kebutuhannya di pasar barang-barang belanjaannya yang sudah dibayar satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang saking asiknya berbelanja tak terasa keranjang miliknya sudah penuh karena terlalu banyak abunawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya yang sudah dipenuhi oleh barang belanjaan lalu abunawas pun berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya abunawas menoleh ke kanan dan ke kiri mencari seorang kuli panggul hingga pada akhirnya pandangannya tertuju kepada seorang lelaki yang berbadan kekar dan tegap abunawas berpikir orang tersebut pastilah kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya baik kamu kemarilah tolong bawakan belanjaan saya nanti kamu saya beri upah ucap abunawas baiklah tuan balas orang tersebut abunawas pun lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya abunawas berjalan di depan mendahului si kuli panggul sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya abunawas terlalu asyik berjalan dengan santai sampai ia tidak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya kuli panggul tersebut kabur membawa keranjang penuh belanjaan milik abunawas seminggu pun berlalu abunawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu hari ini abunawas kembali ke pasar untuk belanja kebutuhannya sehari-hari saat ia sedang asyik memilih ada satu kawannya menghampiri abunawas hei abunawas aku tadi melihat orang yang mencuri belanjaanmu minggu lalu kata kawannya kepada abunawas mana orangnya tanya abunawas itu dia ayo kita tangkap dan suruh dia ganti rugi ajak kawannya namun yang dilakukan abunawas membuat kawannya terheran-heran ia justru berlari dan bersembunyi di sebuah warung untuk menghindari kulipanggul yang membawa lari belanjaannya abunawas bersembunyi di sana sampai si kulipanggul pergi meninggalkan pasar barulah setelah itu abunawas keluar dari persembunyiannya dengan membuang nafas yang lega sebenarnya apa sih yang kamu lakukan kenapa kamu malah bersembunyi tanya kawannya heran begini kawan kulipanggul itu sudah membawakan keranjang belanjaanku selama seminggu sedangkan aku belum sempat memberikan dia sebuah upah aku takut dia akan menagih upahnya pasti tujuan dia ke pasar untuk mencariku makanya aku bersembunyi jawab abunawas mendengar penjelasan abunawas kawannya itu berlalu meninggalkannya dan berkata dasar kamu memang aneh abunawas abunawas berdebat dengan ulama' fikih pada suatu hari baginda raja mengundang ulama' yang bernama syekh hamid dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama ketika sang ulama' fikih menunjukkan kepintarannya baginda raja sangat terkesima dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol engkau sungguh pintar wahai syekh tapi apakah kau berani berdebat dengan abunawas tanya baginda raja kalau debatnya tentang hukum agama saya siap paduka jawab syekh hamid maka dipanggillah abunawas dan singkat cerita sampailah abunawas di istana wahai abunawas aku ingin kau berdebat dengan syekh hamid tentang pengetahuan agama apakah kau siap tanya baginda raja ampun paduka yang mulia tapi ilmu agama bukanlah untuk perdebatan melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran jawab abunawas iya saya tahu tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya lebih bertambah balas baginda raja sebenarnya abunawas enggan memenuhi permintaan sang raja apalagi kalau harus berdebat dengan syekh hamid seorang ulama fikih yang sangat ia hormati tetapi karena baginda raja terus-terusan mendesaknya abunawas pun tak kuasa untuk menolak kemudian baginda raja membuat peraturan bahwa acara debat kali ini soal yang akan diajukan adalah dari baginda raja dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda baiklah kita mulai dengan pertanyaan pertama wahai syekh apa yang akan anda lakukan manakala melihat saya sholat akan tetapi lupa jumlah rokaatnya tanya baginda raja kepada syekh hamid saya akan menegur paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rokaat yang terlupa jawab syekh hamid sekarang giliranmu untuk menjawab abunawas apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rokaatnya tanya baginda raja apakah paduka yakin ingin mengetahui jawaban dari saya dan apakah paduka tidak akan marah kata abunawas balik bertanya tentu saja saya yakin abunawas dan kenapa pula saya harus marah timpal baginda raja baik untuk menjawab pertanyaan tersebut saya membutuhkan sebuah tongkat kayu balas abunawas untuk apa tanya baginda raja heran untuk mempraktekkan jawaban saya paduka yang mudia jawab abunawas kemudian baginda raja memerintahkan pelayan istana membawakan tongkat kayu sesuai dengan permintaan abunawas awalnya baginda raja mengira bahwa jawaban yang akan abunawas tunjukkan adalah sebuah jawaban yang unik dan menarik tapi tiba-tiba kepala baginda raja dipukul pakai tongkat oleh abunawas suntak saja baginda raja teriak kesakitan kurang anjar kau abunawas apa maksud perbuatanmu bentak baginda raja ini jawaban saya atas pertanyaan paduka jawab abunawas maksudmu kata baginda raja tambah emosi begini paduka yang mudia saat paduka menemui tamu seorang raja apakah paduka pernah lupa pakai baju tanya abunawas tidak pernah jawab baginda raja saat paduka menemui tamu seorang raja apakah paduka pernah lupa dimana letak ruang tamu istana tanya abunawas itu juga tidak pernah jawab baginda raja menghadap sesama manusia paduka tidak pernah lupa apa dan bagaimana yang akan paduka lakukan tapi kepada Tuhan yang menciptakan paduka kenapa paduka sampai lupa jumlah rokaatnya bukankah itu sangat keterlaluan sedangkan paduka masih gagah dan perkasa dan usia paduka juga belum tua dan pikun dan jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat jelas abunawas mendengar penjelasan tersebut baginda raja pun hanya terdiam tapi kan tidak harus dipukul abunawas bisa dengan cara yang santun ujar baginda raja wah paduka seumpama saya lupa dengan jawaban atau pertanyaan paduka apa yang akan paduka lakukan tanya abunawas tentu saja aku akan menghukum karena kau tidak bisa menjawabnya jawab paduka raja nah itulah perumpamaan jawaban saya paduka tak perlu menegurnya dengan santun langsung saja pukul pakai tongkat timpal abunawas tak mau kalah karena dirasa percuma mendebat abunawas baginda raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua wahai syekh apa hukumnya meninggalkan sonat fardu tanya baginda raja kepada syekh hamid tentu saja itu berdosa paduka dan akan masuk neraka jawab syekh hamid dan kali ini baginda raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan abunawas wahai abunawas tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sonat akan berdosa dan masuk neraka pertanyaannya berapa kedalaman neraka tanya baginda raja seketika abunawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada syekh hamid tapi namanya saja abunawas ia punya cara untuk menjawab lalu dengan santainya abunawas berkata sambil mengelus elus tongkatnya paduka yakin ingin mendengar jawaban saya tanya abunawas mendapat keretakan tersebut baginda raja menjadi was-was jangan 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 kejadian ini nanti terjadi lagi terulang lagi abunawas pasti memukul aku tidak 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 abunawas kita sudahi saja pertemuan ini ujar baginda raja syekh hamid pun lalu dipersilahkan untuk pulang dan setelah syekh terlalu abunawas juga ikut berpamitan tapi tiba-tiba baginda raja mencegahnya tunggu abunawas aku masih penasaran sebenarnya jawaban apa yang akan kau berikan tanya baginda raja saya tidak tahu saya tidak tahu baginda jawab abunawas lalu kenapa kau mengelus tongkatmu tanya baginda raja saya bersiap-siap memukul kepala saya sendiri paduka karena saya tidak tahu kedalaman neraka jawab abunawas sialan kau abunawas ternyata aku takut kertakanmu ujar baginda raja kecewa dengan tertawa terkekeh-kekeh terpingkal-pingkal abunawas pun pergi meninggalkan istana membeli membeli bau makanan cuaca sore hari yang teduh membuat abunawas memilih untuk bersantai menikmati suasana abunawas duduk di depan rumahnya ditemani secangkir kopi pahit sambil menghirup kopinya abunawas berkata nikmat mana lagi yang kau dustakan namun sayangnya suasana tersebut dibuyarkan oleh kedatangan tetangganya yang sangat miskin dengan menahan tangisnya orang itu berkata tuan abu tolonglah saya tuan tunggu dulu ada apa ini kok tiba-tiba kamu datang sambil menangis tanya abunawas orang itu menjawab saya dirundung masalah tuan saya dituduh telah mencuri padahal saya tidak melakukannya dan besok pagi saya akan disidang di pengadilan siapa yang menuduhmu dan apa yang engkau curi tanya abunawas kemudian ia menceritakan kejadiannya begini tuan tadi siang saya pergi ke pasar dan tanpa sengaja saya mencium bau masakan yang sangat enak setelah saya telusuri ternyata bau itu berasal dari warung makan saya pun duduk di depan warung makan tersebut sambil menikmati bau masakannya awalnya saya ingin membeli masakan itu tapi uang saya tidak cukup jadi saya hanya bisa membayangkan masakan itu sambil menikmati baunya namun tiba-tiba pemilik warung makan keluar dan memarahiku dia menuduh aku telah mencuri bau masakannya kalau aku tidak mau membayar maka aku akan diadukan ke pengadilan sejenak abunawas terdiam dan berkata dalam hati ada-ada saja kelakuan orang zaman sekarang lalu berapa duit kau harus membayarnya tanya abunawas orang itu menjawab 100 dirham Tuhan apa 100 dirham banyak mencium bau masakan kau disuruh membayar 100 dirham ucap abunawas kaget iya Tuhan sedangkan Tuhan tahu sendiri saya ini orang miskin dari mana saya punya uang sebanyak itu unjar orang tersebut pemilik warung itu harus diberi pelajaran batin abunawas kemudian ia memutar otak mencari sebuah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini tak berserang lama abunawas pun tersenyum sendiri ia telah menemukan sebuah ide yang cemerlang abunawas selalu berkata kepada tetangganya baiklah besok pagi kamu turuti saja datang ke kantor pengadilan nanti aku akan menemanimu di sana sekarang pulanglah ke rumah dan ini ada roti untukmu dan keluargamu abunawas mengambilkan beberapa kaleng roti bolu lalu diberikan kepada tetangganya yang miskin itu singkat cerita keesokan harinya abunawas bersama tetangganya berangkat menuju ke kantor pengadilan sesampainya di sana ternyata si pemilik warung dan tuan hakim sudah menunggu kedatangannya karena semua sudah berkumpul mari kita mulai sidangnya ucap tuan hakim pemilik warung lalu mengadu kepada tuan hakim bahwa tetangganya abunawas telah mencuri bau masakannya dan ia menuntut ganti rugi sebesar 100 dirham kalau tidak mau bayar maka ia menuntut supaya dipenjara baiklah saya terima pengaduanmu kata tuan hakim lalu apa pembelaanmu tanya tuan hakim kepada tetangga abunawas maaf tuan hakim saya yang akan mewakili tetangga saya ini tegas abunawas oh silakan tuan abunawas apa pembelaanmu tanya tuan hakim begini 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 tuan hakim saya bersedia membayar tuntutannya sebesar 100 dirham jawab abunawas sambil menunjukkan kantong yang berisi beberapa uang melihat hal itu pemilik warung merasa girang sebentar lagi ia akan mempunyai uang yang sangat banyak abunawas kembali berkata tapi mohon maaf tuan hakim sebelumnya saya ingin memperlihatkan uang ini kepada tuan hakim supaya tuan hakim benar-benar yakin kalau uang di dalam kantong ini benar-benar berjumlah 100 dirham setelah tuan hakim menghitung uangnya ia pun mengembalikannya kepada abunawas ya benar uang ini berjumlah 100 dirham kata tuan hakim kemudian abunawas menggoyang-goyangkan kantong uangnya sehingga terdengar suara gemerincing kepingan uang tersebut sini abunawas berikan uangnya padaku kata pemilik warung kan tadi sudah saya bayar kenapa kamu meminta uang ini ujar abunawas apa maksudmu sepeser pun aku belum menerimanya kata pemilik warung kemudian tuan hakim pun menengai maksudnya bagaimana abunawas saya masih belum mengerti apa dari maksudmu ini ucap tuan hakim abunawas selalu menjelaskan begini tetanggaku ini kan telah mencuri baunya saja bukan masakannya oleh karena itu saya juga membayarnya dengan suara kemerincingnya saja bukan dengan uangnya mendengar itu tuan hakim pun manggut-manggut membenarkan abunawas baiklah dengan ini maka kasus telah selesai dan dinyatakan ditutup kata tuan hakim pemilik warung merasa kecewa karena tidak jadi mendapatkan uangnya sementara tetangga abunawas yang miskin itu lolos dari hukuman berkat bantuan abunawas abunawas dan tiga bocah pencuri yang lucu diceritakan di depan rumah abunawas terdapat sebuah pohon mangga yang sangat besar seiring berjalannya waktu pohon mangga tersebut mulai berbuah lama-kelamaan buahnya semakin banyak dan semakin besar abunawas yang terkenal dermawan membagikan buah mangganya kepada para tetangga pada suatu malam hari ada tiga bocah pencuri mendatangi rumah abunawas mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya namun naas saat mereka sedang melakukan aksinya abunawas memergoki ketiga bocah tersebut hai ngapain kalian ayo cepat turun teriak abunawas dengan wajah penuh ketakutan mereka pun turun dan menghadap abunawas siapa kalian dan kenapa kalian mencuri mangga tanya abunawas maafkan kami tuan abu kami mengaku bersalah jawab mereka ketakutan ingin mangga kenapa harus mencuri mintalah secara baik-baik nanti pasti aku kasih tutur abunawas sekali sekali lagi kami mohon maaf tuan abu kata mereka baiklah kalian telah melakukan kesalahan maka kalian harus dihukum hujar abunawas lalu ketiga bocah tersebut satu persatu ditanya siapa namanya nama kamu siapa tanya abunawas kepada bocah pertama nama saya anas tuan jawab bocah pertama oh anas sebagai hukumannya baca surat al-quran yang sesuai dengan nama kamu perintah abunawas bocah pertama ini lalu membaca surat anas sampai selesai nama kamu siapa tanya abunawas kepada bocah kedua nama saya torik tuan jawab bocah kedua ya sudah baca surat torik sampai selesai perintah abunawas bocah kedua pun membaca surat torik sampai selesai kini tibalah gidiran bocah ketiga dia terlihat kemetaran dan wajahnya mulai panik nama kamu siapa tanya abunawas nama saya ali imron tuan tapi kalau di rumah biasa dipanggil kuluhu jawab bocah ketiga dengan terbata bata sepontan abunawas langsung tertawa terpingkal ya sudah cepat baca surat kuluhu kata abunawas sambil terus tertawa setelah ketiga bocah tersebut dihukum dengan membaca surat-surat Al-Quran lalu abunawas menasihatinya kalian harus berjanji jangan sampai mengulangi perbuatan kalian lagi setuju dan ya abunawas setuju tuan jawab mereka serentak kemudian abunawas memberi mereka sekandong buah mangga sekarang pulanglah ucap abunawas ketiga bocah tersebut lalu pamit pulang dan mengucapkan terima kasih kepada abunawas alungkisah di kampung abunawas ada seorang pemuda yang suka iseng dan berbuat usil hampir semua orang pernah merasakan apes dikerjai oleh si pemuda tersebut dan yang membuat sangat kesal si pemuda sama sekali tak punya sopan santun jangankan kepada yang lebih muda kepada yang lebih tua pun ia berani berbuat usil si pemuda tidak peduli baginya yang penting membuatnya puas dan tertawa happy-happy suatu kali si pemuda merasa suntuk ia pun memutuskan jalan-jalan keliling kampung untuk menghilangkan rasa suntuknya saat ia sedang asik menikmati suasana perkampungan dari kejauhan ia melihat sosok orang tua sedang berjalan dengan menggunakan tongkat di tangannya orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas maka terbesit telah di benak pemuda untuk mengerjai Abu Nawas ia pun mengikuti kemanapun Abu Nawas pergi dan ternyata Abu Nawas berhenti di sebuah warung kopi tempat biasa ia nongkrong Abu Nawas selalu duduk membaur dengan kawan-kawannya si pemuda segera menghampiri Abu Nawas dan berkata saya saya perhatikan kakek ini jalannya kok lambat sekali padahal sudah memakai tongkat tanya si pemuda melihat kedatangan pemuda yang tiba-tiba dan bertanya tanpa permisi membuat Abu Nawas sempat terkejut saya ini kan sudah tua jadi wajarlah kalau lambat beda dengan kamu yang masih muda jawab Abu Nawas iya benar kakek kakek ini sudah terlihat sangat tua kira-kira kapan ya kakek ini akan mati tanya pemuda Abu Nawas tersentak dengan pertanyaan tersebut begitu juga dengan orang-orang di sampingnya maaf nih anak muda bisakah kamu jelaskan apa maksud dari pertanyaanmu tadi pinta Abu Nawas dengan nada yang serius begini kakek jika kakek nanti mati saya itu mau menitipkan surat untuk ayah saya kakek ayah saya itu sudah mati sekitar 10 tahun yang lalu ujar si pemuda dengan nada yang tertawa begini kakek jika kakek mati nanti saya akan menitipkan surat untuk ayah saya ayah saya itu sudah mati sekitar 10 tahun yang lalulah ujar si pemuda dengan tertawa Abu Nawas tentu saja menjadi kesal dengan ucapan si pemuda itu tapi Abu Nawas tahu kalau sampai ia menunjukkan kekesalannya justru akan membuat si pemuda tertawa puas karena telah berhasil mengerjai Abu Nawas dan Abu Nawas tetap akan menjawab pertanyaan tersebut namun dengan kalimat yang penuh dengan makna sebelumnya saya ucapkan terima kasih nak atas kepercayaanmu tapi saya mohon maaf banget dengan sangat terpaksa saya tidak bisa memenuhi permintaanmu kata Abu Nawas loh kenapa kek apa kakek keberatan nanti suratnya aku selipkan di kain kafan kakek ucap si pemuda mencoba meledeknya kembali sebenarnya bukan masalah itu sih jadi begini kalau nanti saya mati saya tidak tahu jalan menuju neraka jahannam tapi jangan khawatir nak saya ada solusi untukmu lebih baik kamu pergi aja ke negara mesir nah nanti disana surat kamu titipkan lewat raja fir'aun nah pasti tuh fir'aun tahu alamatnya ucap Abu Nawas sepentan ucapan Abu Nawas ini mengundang gelak tawa orang-orang yang ada disana mereka tak henti-hentinya tertawa terpingkal-pingkal sementara si pemuda mukanya mendadak berubah pucat karena menahan rasa malu dan ia pun langsung ngeloyar meninggalkan Abu Nawas dan teman-temannya Abu Nawas dan hakim yang bertumbuh pendek dikisahkan Baginda Raja sedang mengalami kebingungan pasalnya ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana meskipun sudah diadakan sayembara tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan maaf paduka yang mulia kenapa tidak Abu Nawas saja seran penasihat istana dia tidak akan mau kalaupun diancam akan dihukum pasti dia memilih untuk dihukum daripada menjadi hakim jawab Baginda Raja kita kan butuh bantuan Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana bukan menjadikan hakim istana ujar sang penasihat benar juga katamu baiklah cepat panggil Abu Nawas kemari perintah Baginda Raja maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya Tuhan Abu Anda diperintah paduka untuk menghadapnya sekarang kata utusan Baginda Raja memang ada masalah apa bilang saja sama Baginda Raja aku tidak mau datang jelas Abu Nawas tenang dulu Tuhan Abu tujuan Baginda menyuruh Tuhan Abu menghadap hanya untuk meminta saran jawab mereka merayu Abu Nawas saran saran apa tanya Abu Nawas begini mengenai sosok yang pantas untuk menjadi hakim dan Tuhan Abu diminta untuk memberikan sebuah saran jawab utusan Baginda Raja ya sudah kalian pulang saja dulu nanti aku akan menyusul sekalian membawakan orangnya balas Abu Nawas singkat cerita datanglah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim namun saat mereka berdua menghadap Baginda Raja Baginda Raja justru tertawa terpingkal pinggal ternyata yang membuatnya tertawa adalah orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil kamu ini lucu Abu Nawas masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan menjadi hakim kata Baginda Raja terus tertawa dia mungkin terlihat kecil tetapi ingatlah yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil timpal Abu Nawas tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya baiklah Abu Nawas saya akan bertanya kepada kawanmu itu apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu dan Baginda Raja sebenarnya tidak paduka saya pikir itu justru sangat menguntungkan karena saya bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala jawab kawan Abu Nawas untuk ketiga kalinya Baginda Raja dibuat tertawa baiklah karena kau ingin menjadi hakim maka saya akan mengujimu dengan dua pertanyaan pertanyaan yang pertama mana yang lebih kau pilih berbuat adil atau diberi uang tanya Baginda Raja saya lebih memilih diberi uang paduka jawab kawan Abu Nawas sentak saja Baginda Raja kaget mendengarnya kamu ini aneh dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara rata-rata mereka menjawab memilih berbuat adil kenapa kau malah memilih sebaliknya berarti kau rela berbuat tidak adil asalkan bisa mendapatkan uang tanya Baginda Raja maksudnya bukan begitu paduka sifat jujur dan adil sudah melekat pada diri saya kenapa saya harus memilih adil sedangkan saya adalah orang yang miskin tentu saja saya memilih uang bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya jelas kawan Abu Nawas mendengar mendengar penjelasan tersebut Baginda Raja mangkut mangkut sebagai tanda setuju oh begitu baik sekarang pertanyaan yang kedua bila kamu menghadapi suatu kasus dimana ada seorang maling tapi menuduh korban sebagai malingnya sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit ini tanya Baginda Raja itu mudah saja Baduka suruh mereka berdua memasuki sebuah rumah yang kosong setelah mereka berdua masuk ke dalamnya kita teriakin pencuri pencuri nah salah satu dari mereka pasti akan berlari keluar dan sudah dipastikan dialah pencurinya yang asli karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut terang kawan Abu Nawas Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru ternyata pilihanmu tidak salah Abu Nawas puji Baginda Raja kepada Abu Nawas Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya yang kerdil akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran tubuh Abu Nawas dan pemuda yang berkaki bincang pada suatu hari Abu Nawas kedatangan seorang tamu putri saudagar yang sangat kaya raya ia mengeluhkan tentang pernikahannya dengan pemuda yang berkaki bincang sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang yang sakti yang bisa menyembuhkan kaki bincang suaminya tolonglah Tuhan Abu aku malu dengan kondisi suamiku kata sang putri selain kondisi bincang apalagi yang membuatmu tidak suka pada suamimu apakah dia suka marah-marah tanya Abu Nawas tidak Tuhan Abu tutur katanya selalu santun dan ramah dan bahkan mesra sekali kata sang putri lalu apakah dia orang yang suka bermaksiat tanya Abu Nawas kembali itu juga tidak Tuhan Abu dia justru orang yang alim setiap malam tidak pernah ketinggalan solat tahajudnya jawab sang istri sejenak Abu Nawas terdiam dalam benak ia berkata sebenarnya ia adalah pemuda yang soleh tapi hanya karena kakinya pincang sang putri menjadi malu padahal pincangnya tersebut juga bukan bawaan dari lahir melainkan karena terkena sebuah musibah jadi tidak akan mempengaruhi untuk anak keturunannya setelah terdiam cukup lama akhirnya Abu Nawas menemukan solusi supaya sang putri menerima keadaan suaminya wahai sang putri perkawinan itu sudah ditentukan oleh Allah ketika bayi manusia akan dilahirkan para malaikat di surga memanggil mereka satu persatu mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan itu sudah suatu keputusan ilahi dan tidak seorang pun bisa mengubahnya dan ketika kamu akan lahir para malaikat memberitahu aku bahwa kamu akan mempunyai kaki yang pinjang tapi tiba-tiba ada seorang bayi yang berteriak wahai malaikat janganlah jadikan seorang putri dengan kaki yang pinjang nanti dia akan menjadi sedih dan malu dalam hidupnya biarlah aku saja yang pinjang malaikat pun mengabulkan permintaannya tahukah kamu siapa bayi yang berteriak itu ya dia adalah suamimu tutur Abu Nawas karena sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang yang sakti ia pun langsung percaya dengan cerita tersebut sejak saat itu sang putri menerima keadaan suaminya tanpa ada perasaan malu sedikitpun bahkan rasa cinta dan kasih sayangnya semakin bertambah abu nawas mengerjai pencuri bertangan buntung dikisahkan ada seorang pencuri yang selalu membuat resah di pasar banyak para pedagang dibuat kesal dengan pencuri ini pasalnya barang-barang dagangannya sering berkurang karena dicuri bahkan ia tak hanya mencuri barang milik pedagang terkadang ia juga mencuri barang milik pembeli dan yang sering menjadi korban adalah Tuan Hamid dia adalah seorang pedagang yang mempunyai toko di pasar meskipun berolangkali tertangkap basah namun si pencuri tak pernah jerah orang-orang di pasar sebenarnya sudah geram dan ingin menghukumnya akan tetapi melihat kondisi tangan kanannya yang untung mereka pun merasa iba dan hanya memberinya sebuah tegeran dengan kekurangannya inilah justru dimanfaatkan si pencuri untuk selalu mengulangi perbuatannya lama-kelamaan orang-orang di pasar tak tahan dengan perilakunya tapi mereka bingung bagaimana caranya supaya membuat si pencuri jerah akhirnya pada suatu hari si pencuri kembali tertangkap basah ia mencuri barang dagangan milik Tuan Hamid orang-orang di pasar pun langsung membawanya ke hadapan Abu Nawas bagaimana ini Tuan Abu apa yang harus kita perbuat terhadap pencuri ini dan dia mereka kenapa tidak kalian bawa saja ke pengadilan biar Tuan Hakim yang memutuskan hukumannya ujar Abu Nawas akan tetapi orang-orang menolak saran tersebut karena bagaimanapun juga mereka tidak tega bila si pencuri harus mendegam di penjara alasan mereka kasian karena si pencuri buntung tangannya mereka hanya ingin supaya Abu Nawas membuat si pencuri menjadi cerah atas perbuatannya Abu Nawas selalu bertanya kepada Tuan Hamid selaku korban pencurian berapakah kerugian yang engkau alami wahai Tuan Hamid tanya Abu Nawas kerugian saya sih tidak seberapa Tuan tapi dia mencurinya hampir setiap hari jawab Tuan Hamid kemudian Abu Nawas bertanya kepada si pencuri hai pencuri sudah berapa kali kau tertangkap basah dengan santainya si pencuri menjawab sudah sering Tuan Abu oh begitu karena kau telah melakukan banyak kesalahan maka aku akan memberimu hukuman kata Abu Nawas hukuman hukuman apa Tuan dan dia si pencuri terkejut hukumannya adalah seratus kali campukan jawab Abu Nawas suntak saja si pencuri langsung ketakutan apa Tuan Abu tega saya ini orang cacat Tuan Abu lihatlah tangan kanan saya buntung balas si pencuri jangan khawatir saya akan berbuat seadil-adilnya hukumannya nanti dibagi dua dengan Tuan Hamid timpal Abu Nawas maksudnya bagaimana Tuan Abu tanya si pencuri tak mengerti seratus campukan yang akan kau terima akan dibagi dua dengan Tuan Hamid jadi masing-masing mendapat lima puluh campukan jelas Abu Nawas mendengar penjelasan tersebut dalam hati si pencuri berkata asik dengan adanya hukuman ini tidak akan ada lagi korban yang mau melaporkanku karena sama-sama akan mendapatkan hukuman pikir si pencuri oh begitu baiklah saya setuju sahut si pencuri Tuan Hamid yang mendengar hal itu tentu saja menolaknya adil apanya masa aku yang jadi korban harus menerima sebagian hukumannya protes Tuan Hamid sudah lah anda turuti saja perintahku balas Abu Nawas awalnya Tuan Hamid sangat keberatan tetapi ia menangkap sesuatu yang lain atas rencana Abu Nawas kemudian Abu Nawas memberikan cemedi dan meminta Tuan Hamid untuk mencambuk si pencuri sampai 50 kali si pencuri pun berteriak kesakitan setelah selesai menjalani hukuman kini giliran si pencuri yang akan mencambuk Tuan Hamid kurang ajar sakit sekali tubuhku akanku balas dengan lebih keras lagi pikir si pencuri sambil menahan rasa sakit ia pun segera mengambil cambuk dan hendak membalas perlakuan Tuan Hamid namun ketika ia akan melakukan aksinya Abu Nawas buru-buru mencegahnya tunggu dulu bukankah dari awal aku sudah bilang aku akan berbuat adil terhadap kalian tapi kenapa kau melanggarnya tegas Abu Nawas melanggar bagaimana sekarang kan giliranku untuk mencambuknya balas si pencuri iya benar tapi sewaktu Tuan Hamid mencambukmu dia memakai tangan kanan kenapa kau menggunakan tangan kiri itu sama sekali tidak adil protes Abu Nawas terus bagaimana ini tangan kanan saya kan buntung Tuan Abu tanya si pencuri aku tidak mau tahu dan aku tidak akan membiarkan kau mencambuk menggunakan tangan kiri pujar Abu Nawas akhirnya si pencuri pun tak bisa berbuat apa-apa ia hanya bisa pasrah menerima hukuman yang barusan ia jadani hai pencuri kalau sampai kamu ketahuan mencuri lagi maka kau akan mendapat hukuman seperti ini tegas Abu Nawas sejak itulah si pencuri yang bertangan buntung menjadi jerah dan tidak lagi berani melakukan aksinya mencuri barang-barang di pasar Abu Nawas mengerjai penjual sapi yang buta ada-ada saja akal Abu Nawas untuk membuat Baginda Raja tak berkutik manakala dirinya tak sanggup menjalankan tugasnya seperti pada kisah berikut ini diceritakan suatu hari Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk memberikannya seekor sapi yang gemuk sekarang pergilah ke pasar dan segera bawakan ke hadapanku seekor sapi yang besar dan gemuk titah Baginda Raja tugasnya memang sederhana tapi yang membuat Abu Nawas bingung Baginda Raja sama sekali tak memberinya uang padahal untuk membeli sapi yang diinginkan tentulah sangat mahal harganya yaitu sekitar 100 dinar sedangkan Abu Nawas sendiri tak memiliki uang sebanyak itu dalam hati ia pun berkata padukar raja pasti sengaja ingin mengerjaiku pikir Abu Nawas tapi namanya saja Abu Nawas ia tak pernah kehilangan agal cerdinya setelah lama berpikir Abu Nawas akhirnya mendapatkan sebuah ide yang cemerlang ia pun segera berangkat pergi ke pasar sesampainya di sana ia mendapati seorang penjual sapi sedang tertidur pulas di samping sapi miliknya Abu Nawas kemudian membangunkannya dengan tangan meraba-raba si penjual sapi bangun dari tidurnya ternyata ia adalah seorang yang buta melihat hal itu Abu Nawas langsung memanfaatkannya hai kawan apakah kau tahu bahwa sapi yang kamu jual ini adalah sapi ajaib sapi ini bisa berbicara tapi hanya kepada orang-orang yang jujur mendengar perkataan Abu Nawas si penjual sapi tak langsung percaya begitu saja tetapi Abu Nawas meyakinkannya bahwa yang dikatakannya adalah benar karena penasaran penjual sapi tersebut bertanya kepada sapi miliknya apakah benar kamu bisa berbicara Abu Nawas yang berpura-pura menjadi sapi menjawab iya saya bisa berbicara tapi hanya kepada orang-orang yang jujur mendengar suara sapi penjual itu terkejut dan bertanya apakah ini benar suara sapi atau suaramu Abu Nawas Abu Nawas menjawab saya tidak bisa berbohong itu adalah suara sapimu itu berarti menandakan kamu adalah orang yang jujur mendapat sanjungan dari Abu Nawas ia pun tersenyum dan mulai mempercayainya jika kamu benar-benar bisa berbicara beritahu saya berapakah harga yang pantas untukmu tanya si penjual kepada sapi dengan bersuara layaknya suara sapi Abu Nawas menjawab harga yang pantas untuk saya adalah lima dinar mendengar hal itu penjual tersebut langsung menawarkan sapinya dengan harga lima dinar kepada Abu Nawas tentu saja Abu Nawas dengan senang hati menerimanya setelah berhasil memperoleh sapi dengan harga yang murah Abu Nawas membawa sapinya ke istana dan mempersembahkannya kepada Baginda Raja ayo Abu Nawas bagaimana kau bisa membeli sapi itu ini kan harganya mahal jangan-jangan kamu pinjam uang sama kawanmu tanya Baginda Raja tidak paduka saya membelinya pakai uang saya sendiri jawab Abu Nawas lalu dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu tanya Baginda Raja penasaran saya membelinya dengan harga lima dinar paduka jawab Abu Nawas sepontan Baginda Raja terkejut bagaimana bisa kau mendapatkan sapi yang begitu besar hanya dengan harga lima dinar tanya Baginda Raja kemudian Abu Nawas menceritakan bagaimana caranya dia bisa membeli sapi dengan harga yang sangat murah seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas tersebut baiklah Abu Nawas ini uang 200 dinar untukmu sebagai hadiah karena berhasil mendapatkan sapi yang besar dan gemuk kata Baginda Raja setelah Abu Nawas menerima uangnya ia segera kembali menemui penjual sapi yang buta itu baik kawan ini 100 dinar untuk bayar sapimu kata Abu Nawas tapi bukankah tadi kamu sudah membayarnya jawab si penjual sapi sudah terima saja dan jangan banyak bicara ujar Abu Nawas si pemilik sapi pun dengan senang hati menerimanya sementara Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa uang 100 dinar Abu Nawas dan naga raksasa pada suatu malam Baginda Raja bermimpi ada seikor ular naga raksasa menyerang kerajaannya ular naga tersebut lalu mengejar Baginda Raja dan hendak pemangsanya seketika Baginda Raja terbangun dengan kondisi sangat ketakutan akibat mimpinya itu semalaman Baginda Raja tak bisa tidur kemudian pada keesokan harinya Baginda Raja mengerahkan semua prajurit untuk berjaga-jaga di depan gerbang istana tak berselang lama datanglah Abu Nawas ia heran kenapa banyak prajurit berjaga di depan gerbang dengan bersenjatakan lengkap lalu Abu Nawas menanyakan hal itu kepada Baginda Raja memangnya ada apa paduka tidak seperti biasanya gerbang istana banyak prajurit berjaga Baginda Raja menjawab ini untuk mengantisipasi adanya serangan serangan dari musuh tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya siapa yang akan menyerang istana tanya Abu Nawas penasaran Baginda Raja pun lalu menceritakan tentang mimpinya semalam yaitu seekor ular naga raksasa menyerang istana dan hendak memangsa dirinya mendengar hal itu Abu Nawas sempat menahan tawa yang membuat Baginda Raja tersinggung apanya yang lucu Abu Nawas bentak Baginda Raja tidak paduka balas Abu Nawas Abu Nawas pun lalu mencoba menenangkan Baginda Raja ia mengatakan bahwa mimpi tersebut tidak masuk akal tentu Baginda Raja akan bertambah emosi akhirnya terbesitlah sebuah ide konyol untuk menyadarkan Baginda Raja paduka saya saya punya cara yang paling tepat supaya ular naga raksasa tidak berani datang ke sini tutur Abu Nawas benarkah coba beritahu aku bintang Baginda Raja kemudian Abu Nawas meminta supaya dibawakan roti yang berukuran sangat besar roti tersebut lalu dipotong kecil-kecil dan disebarkan di depan halaman istana melihat perilaku aneh Abu Nawas ini membuat Baginda Raja heran hai Abu Nawas kenapa kau membuang roti itu tanya Baginda Raja ini adalah sebuah cara supaya ular naga raksasa tidak berani datang ke sini Baginda jawab Abu Nawas suntak saja Baginda Raja tertawa terpingkal pingkal mendengarnya disini mana ada ular naga raksasa kau jangan menghayal Abu Nawas ledek Baginda Raja tuh kan usaha saya berhasil sesuai perkataanku disini tidak ada ular naga raksasa celeduk Abu Nawas ya tentu saja tidak ada ular naga raksasa kan hanya dongeng Abu Nawas sahut Baginda Raja sudah tahu cuma dongeng tapi kenapa paduka cemas sampai sampai mengerahkan ratusan prajurit untuk menjaga gerbang istana kata Abu Nawas Baginda sadar kalau ia terbawa oleh mimpi yang tak masuk akal ia pun akhirnya merasa tenang dan tidak lagi diriputi oleh rasa takut Abu Nawas debat dengan tukang cukur dikisahkan ada seorang tukang cukur rambut yang terkenal dengan keahliannya yang sangat luar biasa konon katanya apabila cukur rambut di tempat itu yang tadinya berwajah jelek seketika akan menjadi tampan gambar ini pun membuat masyarakat Bagdad menjadi kempar ada yang percaya ada pula yang tidak percaya sementara Abu Nawas yang awalnya tidak memperdulikan kabar tersebut akhirnya dibuat penasaran dan untuk membuktikan kebenarannya Abu Nawas selalu mendatangi si tukang cukur setibanya disana Abu Nawas langsung disambutnya silahkan masuk Tuhan Tuhan pasti ingin memotong rambut kata si tukang cukur menyambutnya iya saya dengar kau adalah tukang cukur yang luar biasa saya ingin potong rambut supaya kelihatan lebih mudah ujar Abu Nawas baik Tuhan anda telah datang di tempat yang tepat timpal si tukang cukur setelah si tukang cukur selesai melakukan tugasnya lalu ia mempersilahkan Abu Nawas untuk berkaca di cermin yang sudah disediakan namun Abu Nawas tak melihat perubahan pada dirinya penampilanku masih terlihat sama katanya kalau cukur disini bisa kembali mudah kok hanya rambutku yang kini jadi pendek tapi muka saya masih terlihat tua protes Abu Nawas maaf Tuhan saya hanya bisa memotong rambut bukan memotong usia Tuhan jawab si tukang cukur iya tapi kan setidaknya biar kelihatan tampan balas Abu Nawas coba cobalah Tuhan bayangkan saat usia Tuhan masih muda dengan rambut yang seperti ini dengan gaya style yang lebih muda bukankah Tuhan akan kelihatan tampan ujar si tukang cukur mendengar alasan tersebut Abu Nawas pun hanya tersenyum benar juga apa yang dikatakan ucap Abu Nawas dan pergi meninggalkan tukang cukur Alikisah suatu hari Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya semua sahabat dan para tetangganya diundang ke pestanya termasuk Abu Nawas sebenarnya Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas sebab dia seringkali berseteru dengannya walaupun permasalahan yang sering terjadi adalah ulah daripada Abu Jahil sendiri namun alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas bukanlah dari ketulusan hatinya Abu Jahil sengaja mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukannya di hadapan para tetangga dan sahabatnya Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga tetap saja berangkat memenuhi undangan Abu Jahil sesampainya di rumah Abu Jahil tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumahnya mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas Abu Jahil segera menyingkirkan lampan yang berisi ikan-ikan besar ia menggantinya dengan lampan yang berisi hidangan ikan-ikan kecil selamat datang Abu Nawas silahkan masuk sambut Abu Jahil Abu Jahil lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan kecil sementara sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan yang besar dasar Abu Jahil sifatnya tidak pernah berubah gerutu Abu Nawas mari semuanya silahkan nikmati hidangan ikan bakar ucap Abu Jahil mempersilahkan orang-orang pun mulai menyantap ikan bakar dengan lahapnya sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan kecil dihadapannya kenapa diam saja Abu Nawas silahkan dimakan hidangannya kata Abu Jahil meledek terima kasih Abu Jahil balas Abu Nawas bila aku berterus terang meminta ikan yang besar pasti Abu Jahil akan mempermainkanku sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu pikir Abu Nawas lalu dengan hati-hati Abu Nawas mengambil satu ikan kecil dihadapannya dan menempelkannya di telinga melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil meledeknya kembali kamu akan memakan ikannya lewat telinga Abu Nawas ledek Abu Jahil dengan ekspresi muka serius Abu Nawas berkata tidak Abu Jahil ikan ini sedang berbicara padaku apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini tanya Abu Nawas seketika orang-orang di sana terkejut mendengar penuturan Abu Nawas termasuk Abu Jahil sendiri tidak tahu Abu Nawas memangnya apa yang dikatakan ikan itu tanya mereka penasaran sesungguhnya ikan kecil ini berkata padaku ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana yang telah memakan ayahku waktu tenggelam di laut ikan kecil ini menyuruhku untuk balas dendam dengan cara memakannya kembali ucap Abu Nawas menjenaskan seluruh yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas ini hai Abu Jahil kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu padaku maka terpaksa aku akan merebutnya sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku dan ternyata disinilah aku menemukan membunuh ayahku ujar Abu Nawas orang-orang pun kembali tertawa mendengarnya kurang ajar Abu Nawas ada saja cara dia meminta ikan yang besar pikir Abu Jahil terpaksa Abu Jahil pun menaruh hidangan ikan besar dihadapan Abu Nawas rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya ketika Abu Nawas dikira setan oleh muridnya dikisahkan Abu Nawas sedang memberikan suatu nasihat kepada murid-muridnya tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan di tempat yang sunyi karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan di tempat yang sepi maka yang ketiganya adalah setan kalian tahu siapa itu setan tanya Abu Nawas tahu Tuan Guru setan itu adalah musuh manusia jawab murid-muridnya bagus ternyata kalian sangat pandai puji Abu Nawas wahai Guru apakah kita boleh memukul setan tanya murid Abu Nawas boleh kalau perlu pukullah pakai tongkat kayu jawab Abu Nawas sambil tersenyum tidak berapa lama kemudian Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan laki-laki Abu Nawas pun mengajaknya masuk ke dalam rumah sepasang kekasih itu akan melangsungkan pernikahan dan tujuan mereka datang untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya mereka juga meminta agar Abu Nawas yang memimpin doa di pernikahannya oh begitu baiklah kapan rencana pernikahannya tanya Abu Nawas besok lusa Tuan Abu jawab mereka ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya tiba-tiba beberapa anak murid Abu Nawas datang dan menyerangnya mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu hei kalian apa-apaan tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit kami sedang memukul setan Tuan Guru jawab muridnya serempak memukul setan apa maksud kalian tanya Abu Nawas kehiranan bukankah tadi Tuan Guru bilang bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan maka pihak ketiga adalah setan Tuan Guru juga bilang katanya kami boleh memukul setan kalau perlu pakai tongkat kayu ujar salah satu muridnya seketika Abu Nawas menepuk jidat dan berkata aduh kalian pikir aku ini setan bukan begitu maksud saya tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya Abu Nawas diajak Abu Jahil untuk pergi mengembara dikisahkan Abu Jahil dan kedua temannya akan melakukan sebuah pengembaraan dan mereka pun mengajak Abu Nawas untuk ikut serta bersamanya tapi karena Abu Nawas sedang mendapatkan sebuah tugas dari Baginda Raja ia pun terpaksa tidak jadi ikut singkat cerita berangkatlah Abu Jahil dan kedua temannya melakukan sebuah pengembaraan setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh ini sampailah mereka di sebuah negeri dimana negeri tersebut ternyata dipimpin oleh seorang raja yang sangat bengis saat mereka baru memasuki gerbang kota tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya siapa kalian dari mana kalian tanya sang prajurit kami dari negeri Bagdad jawab Abu Jahil dan kedua temannya begitu mengetahui bukan penduduk asli mereka langsung diseret ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja wahai paduka ini ada sekawanan orang tak dikenal dari negeri seberang lapor prajurit kerajaan apa jangan-jangan kalian adalah mata-mata bentak sang raja kami bukan mata-mata tuan raja kami hanya rakyat biasa jawab Abu Jahil ternyata sang raja tak percaya begitu saja tapi setelah menekoisasinya dalam waktu yang cukup lama akhirnya sang raja mempercayainya baiklah aku akan melayani kalian kalian dipersilahkan menginap selama tiga hari tapi sebelumnya kalian harus menjalani aturan yang akan aku berikan kata sang raja aturan aturan apa tuan raja tanya mereka kalian akan memasuki gudang melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang di dalam gudang terdapat banyak sekali tikus apabila ada yang sampai menginjaknya maka selama menginap dia akan ditempatkan di kamar yang kotor dan akan dilayani oleh wanita-wanita yang jelek dan jorok namun apabila berhasil tidak menginjak tikus akan ditempatkan di kamar yang megah dan wangi dan akan dilayani oleh wanita yang cantik jelita jelas sang raja abu jahil dan kedua kawannya pun setuju kemudian kawan abu jahil yang pertama mulai melakukan tugasnya saat ia memasuki gudang nasib sial di alaminya ia menginjak tikus sampai mati walhasil kawan abu jahil yang pertama ini ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani oleh wanita yang jelek dan jorok begitu pula dengan kawan abu jahil yang kedua ia melakukan sebuah kesalahan karena ia menginjak salah satu tikus yang ada di dalam gudang akibatnya ia pun ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani oleh wanita yang jelek dan jorok kini giliran abu jahil untuk memasuki gudang tersebut dengan penuh sangat hati-hati abu jahil memperhatikan setiap langkahnya dan ketika sampai keluar melalui pintu belakang tak ada satupun tikus yang diinjaknya abu jahil pun merasa sangat bahagia kemudian ia diantar menuju kamar yang megah dan wangi disitu ia juga melihat seorang wanita yang cantik yang siap menemani abu jahil lalu menghampirinya apa yang telah aku lakukan sehingga aku pantas berdampingan dengan wanita secantik kamu kata abu jahil penuh kekirangan wanita itu membalas aku tidak tahu tentangmu tapi aku mengalami nasib yang sial abu jahil pun terkejut dan bertanya apa yang membuatmu sial wanita cantik itu kembali membalas karena aku telah menginjak seekor tikus sepontan abu jahil terdiam memegang kepalanya seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar abu jahil mengundang abu jahil abu jahil kebingungan kebingungan apabila bisa mewujudkan permintaan tersebut abu nawas memperoleh hadiah pundi-pundi uang tapi bila dia tidak berhasil ataupun menolak permintaannya abu nawas akan mendapatkan hukuman seperti yang terjadi pada kisah berikut ini diceritakan Bagindar Raja mendapat hadiah seekor ikan yang indah dari sahabatnya yang berada di negeri seberang dengan senang hati Bagindar Raja menerimanya dan menaruhnya di sebuah kolam taman istana dengan keberadaan ikan tersebut membuat Bagindar Raja merasa terhibur karena setiap kali ia merasakan jenuh ia duduk di dekat kolam taman istana sambil memandangi ikan barunya namun lama kelamaan akhirnya timbul rasa busan entah kenapa tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah hayalan yang tak masuk akal andai ikan ini bisa terbang pasti aku akan lebih asyik untuk melihatnya pikir Bagindar Raja kemudian ia berkata kepada menteri yang setia mendampinginya apakah mungkin seekor ikan bisa terbang tanya Baginda Raja saya kira itu sesuatu yang mustahil paduka karena ikan tidak punya sayap seperti burung jawab menterinya bagaimana dengan orang-orang sakti adakah diantara mereka yang bisa membuat ikan ini supaya terbang tanya Baginda Raja kembali itu juga tidak mungkin paduka karena habitat ikan adalah hidup di air jawab menterinya mendengar jawaban tersebut Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menghilang nafas sang menteri yang tak ingin melihat rajanya kecewa segera berkata kepadanya paduka yang mulia kita panggil saja Abu Nawas bukankah dia terkenal cerdik kita suruh saja dia untuk membuat ikan paduka bisa terbang usul sang menteri rupanya usulan sang menteri disambut baik oleh Baginda Raja benar juga katamu cepat panggil Abu Nawas kemari titah Baginda Raja singkat cerita datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja ampun beribu ampun yang mudia ada gerangan apa paduka memanggil hamba tanya Abu Nawas aku ada sebuah tugas untukmu jika kamu berhasil melakukannya aku akan memberimu seribu dinar kata Baginda Raja suntak Abu Nawas terkejut karena uang yang ditawarkan jumlahnya sangat banyak karena tergiur oleh hadiah yang akan didapatkan Abu Nawas langsung menyangkupinya siap paduka yang mudia hamba akan melaksanakan tugas paduka tapi kalau boleh tahu tugas apakah itu tanya Abu Nawas mari ikut dengan ku Abu Nawas ajak Baginda Raja kemudian Abu Nawas diantar ke sebuah kolam taman istana kau lihat ikan di dalam kolam itu aku ingin supaya ikan tersebut bisa terbang kata Baginda Raja maksud paduka saya disuruh membuat ikan bisa terbang tanya Abu Nawas kehiranan benar Abu Nawas itulah tugas yang harus kamu lakukan timpal Baginda Raja seketika wajah Abu Nawas langsung pucat pasi keringat dingin keluar dari tubuhnya kenapa kau diam saja Abu Nawas ayo lakukan tugasmu kamu sudah menyatakan kesangkupan mu apabila kamu menolak atau tidak berhasil menjalankan tugasmu maka kau akan dihukum tegas Baginda Raja ampun beribu ampun paduka yang mulia berilah hamba waktu seminggu pintah Abu Nawas Baginda Raja pun menyetujuinya dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang sesampainya di rumah Abu Nawas menghabiskan waktunya hanya dengan melambun meratapi nasib ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman karena tak kunjung mendapatkan solusi hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya di saat itulah muncul sebuah ide cemerlang yang membuatnya tersenyum bahagia dengan membawa kertas ukuran kecil berbentuk sayap ia pun segera ke istana menghadap Baginda Raja bagaimana Abu Nawas apakah kau sudah siap tanya Baginda Raja sudah paduka yang mulia jawab Abu Nawas maka mereka berduapun menuju kolam dimana ikan itu berada sementara para menteri istana menjadi heboh mereka penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas Abu Nawas pasti mempunyai ilmu sihir celeduk salah satu menteri setelah sampai di kolam istana Abu Nawas mengambil ikan tersebut dan menempelnya dengan kertas berbentuk sayap untuk apa itu Abu Nawas tanya Baginda Raja Heran ini sayap ajaib oh hewan apapun bila ditempel dengan sayap ini pasti akan bisa terbang ujar Abu Nawas para menteri istana yang ikut hadir bertambah takjub mendengarnya ketika semua mata tertuju ke depannya Abu Nawas segera melemparkan ikannya ke udara sesaat ikan itu terlihat seperti terbang namun ia langsung kembali turun ke bawah dan jatuh tepat mengenai batu di tanah ikan tersebut akhirnya mati melihat hal itu Baginda Raja menjadi murka hai Abu Nawas kau bukan hanya gagal membuat ikan itu terbang tapi kau telah menewaskan ikan saya Herdik Baginda Raja karena sudah menyiapkan jawaban Abu Nawas terlihat tenang bukankah paduka tadi lihat sendiri ikan itu sudah sempat terbang ke atas jawab Abu Nawas tapi ikan saya jatuh dan mati protes Baginda Raja itu bukan salah saya wahai paduka paduka hanya menyuruh saya untuk membuat ikan itu terbang tapi paduka lupa tidak menyuruh saya untuk mengajari ikan itu supaya bisa mendarat dengan selamat ujar Abu Nawas Baginda Raja pun geleng-geleng kepala mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas kali ini Baginda Raja mengalami dua kerugian dia kehilangan ikan kesayangannya dan dia juga harus memberi hadiah kepada Abu Nawas begini begini jadinya kalau Abu Nawas ikut perang suatu ketika saat Abu Nawas tengah nongkrong di warung kopi datanglah beberapa prajurit istana mereka lalu duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas tak berserang lama terdengar percakapan mereka yang saling menyombongkan dirinya salah satu prajurit berkata ketika saya ikut perang di tengah pertempuran saya terluka parah beberapa pisau masih tertancap dengan saya tetapi saya terus berjuang dan bahkan dalam kondisi seperti itu saya sanggup membunuh lima orang prajurit yang lain tak mau kalah ia juga menyombongkan dirinya itu sih belum seberapa waktu saya ikut perang saya dikeroyok oleh sepuluh pasukan saya mendapati kapak yang tertancap di kaki saya dan tangan saya juga terluka parah oleh beberapa pisau yang menancap namun saya terus berjuang dan melawan mereka pada akhirnya saya berhasil membunuh mereka semua mendengar cerita bualan tersebut Abu Nawas tak kuat menahan emosinya ia pun berdiri sambil berkata hei kalian semua tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan pengalamanku mereka yang sedang serius bercerita suntak pandangannya langsung tertuju kepada penawas apakah anda juga pernah ikut perang Tuhan Abu danya mereka oh tentu saja sewaktu saya ikut dalam pertempuran ada prajurit musuh yang tingginya 3 meter dia memotong kepala saya sampai jatuh ke tanah lalu saya ambil kembali kepala saya dan saya taruh di bunda seolah tidak terjadi apa-apa kemudian saya kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit tersebut seketika para prajurit ini dibuat terhiran-hiran dengan bualan Abu Nawas dan akhirnya mereka malah justru tertawa terbahak-bahak Abu Nawas dan lima hakim istana adu kecerdasan karena seringnya diminta memecahkan kasus yang sangat rumit Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa bundi-bundi uang yang sangat banyak rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah lima orang mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim bukan tugasnya Abu Nawas kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini enak saja Abu Nawas dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita kata salah satu dari mereka benar ini tak boleh dibiarkan ayo kita ajukan protes kepada baginda raja sahut lainnya maka kelima hakim ini menghadap baginda raja dan menyatakan keberatannya mendengar keluhan mereka baginda raja menanggapinya dengan bijak kalian kan sudah mendapat gaji setiap bulannya sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan jadi wajar kalau aku memberinya hadiah itu sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah tutur baginda raja tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami kenapa paduka berikan kepada Abu Nawas protes salah satu hakim saya tahu kalian adalah orang yang pintar dan berpendidikan tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas bukan hanya kecerdasan tapi juga kebijaksanaan terang baginda raja soal kebijaksanaan kami juga bisa paduka yang mulia jawab salah satu hakim maka karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya akhirnya baginda raja membuat sebuah tantangan baiklah kalian aku kasih kasus sederhana kalau kalian bisa memecahkannya maka saya tak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas kata baginda raja kemudian baginda raja memperintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis lalu di papan tulis tersebut baginda raja menggambar sebuah garis dengan panjang 100 cm sekarang masing-masing dari kalian maju dan perpendeklah garis ini perintah baginda raja hakim pertama maju ke depan ia menghapus 20 cm dari garis itu dan kini menjadi 80 cm selanjutnya baginda raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama ia pun menghabus garis sepanjang 20 cm dan garis tersebut kini tinggal menjadi 60 cm hakim ketiga dan hakim keempat maju ke depan mereka berdua melakukan hal yang sama hingga garis itu tinggal 20 cm ini tibalah giliran hakim kelima ia terlihat kebingungan tak tahu harus bagaimana kemudian baginda rajat bertanya apakah kau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu kalau demikian garisnya akan hilang padahal yang aku minta untuk memperpendek garisnya bukan menghilangkan garisnya tapi kalau kau hanya menghapus 10 cm berarti kau telah berbuat tidak adil karena keempat kawanmu menghapus 20 cm lalu bagaimana caramu untuk memecahkan masalah ini kalau kau kebingungan silahkan kamu tanya pada keempat kawanmu ujar baginda raja kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya namun setelah sekian lama berpikir mereka tak kunjung mendapatkan jawaban ampun paduka yang mulia kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini kata mereka baiklah kalau kalian sudah menyerah maka aku akan panggil abunawas kemari singkat cerita datanglah abunawas ia lalu diperintah baginda raja untuk menyelesaikan masalah yang akan diberikan kepada lima hakim tersebut tanpa pikir panjang abunawas langsung melaksanakan perintah baginda raja ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm akan tetapi ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 cm garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang baginda raja buat setelah abunawas selesai dengan tugasnya baginda raja lalu berkata kepada mereka kalian lihat sendiri bagaimana cara abunawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek kalian tak perlu menghabusnya cukup membuat garis baru yang lebih panjang maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya mendengar hal itu kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan abunawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan masalah abunawas ikut lomba mengaji al-kisah pada suatu hari baginda raja sedang menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi negeri bagdad pesta tersebut dipersembahkan untuk seluruh rakyat baik yang miskin maupun yang kaya para pejabat istana dan rakyat jelata membaur jadi satu tanpa memandang status sosial mereka duduk bersama di tempat yang sama dan makan di meja yang sama suasana semarak dan gegap gempita tanpa dirasakan oleh seluruh masyarakat bagdad baginda raja pun ikut larut dalam kebahagiaan rakyatnya di tengah-tengah ramainya acara berlangsung baginda raja berkata di hadapan orang-orang wahai seluruh rakyatku hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua dan untuk menambah semaraknya acara saya akan membuat sayembara dengan hadiah uang yang banyak sekali salah satu orang yang hadir bertanya kepada baginda raja sayembara apa wahai paduka yang mulia baginda raja menjawab sayembaranya adalah mengaji al-quran barang siapa yang paling cepat menghatamkan al-quran maka dialah pemenangnya kemudian salah satu warga yang lain kembali bertanya ampun paduka yang mulia apakah sayembara tersebut hanya berlaku untuk pejabat istana atau berlaku untuk siapa saja dan salah satu rakyatnya semua orang boleh mengikutinya tidak ada pengecualian bagi yang mau ikut sayembara nanti sehabis sholat isya sayembara akan langsung dilaksanakan tutur baginda raja mendengar hal itu semua rakyat antusias untuk mengikuti sayembara singkat cerita setelah mereka melaksanakan sholat isya berjamaah seluruh rakyat berkumpul di halaman luas di depan istana mereka 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 mulai membaca Al-Quran dari juz pertama yaitu surat Al-Baqarah tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ia heran kenapa banyak orang sibuk membaca Al-Quran Abu Nawas pun lalu menghadap baginda raja ada apa ini paduka yang mulia tanya Abu Nawas loh kamu tidak tahu saya sedang mengadakan sayembara barang siapa yang paling pertama khutam Al-Quran akan saya beri hadiah uang yang banyak jawab baginda raja oh pantesan bolehkah saya ikut paduka tanya Abu Nawas kembali tentu saja boleh tapi apa kamu yakin kamu bisa menang sementara mereka yang sedang mengaji sudah sampai just lima kata baginda raja balik bertanya insyaallah paduka yang mulia jawab Abu Nawas maka Abu Nawas pun dipersilahkan mengikuti sayembara tapi bukannya mengambil kitab Al-Quran Abu Nawas malah mengambil makanan yang sudah tersedia di dalam ruang istana setelah selesai makan dan minum Abu Nawas duduk istirahat sambil mengamati orang-orang yang sedang berlomba-lomba mengkotamkan Al-Quran melihat hal itu baginda raja menegurnya hai 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 Nawas malam sudah semakin larut kenapa kau tak bergegas membaca Al-Quran kamu jadi ikut sayembara atau tidak tanya baginda raja tentu saja saya ikut paduka yang mulia jawab Abu Nawas ketika dirasa istirahatnya sudah cukup Abu Nawas mengambil wudhu dan mengambil kitab Al-Quran yang sudah disediakan baru beberapa menit membaca Al-Quran tiba-tiba Abu Nawas berteriak lantang wahai paduka yang mulia Alhamdulillah saya sudah khotam jadi sayalah pemenangnya mendengar hal itu para peserta lain terkejut dan tak percaya mereka pun mengajukan protes kepada baginda raja itu tidak mungkin paduka yang mulia Abu Nawas pasti berbohong kami yang membacanya sehabis sholat isa saja baru sampai 10 bagaimana mungkin Abu Nawas yang baru saja datang dan baru saja mulai membaca Al-Quran tiba-tiba sudah khotam dalam waktu yang sangat singkat protes salah satu peserta yang diiyakan oleh seluruh peserta lainnya bagaimana Abu Nawas mereka semua tidak percaya sama kamu termasuk saya sendiri juga tidak percaya apa buktinya kalau kamu sudah menghotam Al-Quran dalam waktu yang singkat tanya baginda raja heran oh itu mudah saja baginda saya cukup membaca surat al-ikhlas tiga kali dan itu sebagai bukti kalau saya sudah menghotamkan Al-Quran jawab Abu Nawas kenapa bisa begitu Abu Nawas tanya baginda raja kembali bukankah bukankah paduka sudah tahu di dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda membaca satu kali surat al-ikhlas sama seperti membaca sepertiga dari kitab Al-Quran kalau dibaca sampai tiga kali berarti sama seperti membaca seluruh Al-Quran tutur Abu Nawas menjelaskan mendengar penjelasan Abu Nawas semua peserta yang ikut saimbara hanya bengong dan tak bisa membantah sementara baginda raja kagum dengan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas akhirnya Abu Nawas dinobatkan sebagai pemenang untuk membawa hadiah uang dari baginda raja memasukkan unta ke dalam jarum suatu hari baginda raja terlihat terpenung sendiri di taman kerajaan dikabarkan ia sedang dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur namun masalah yang dihadapinya hanya baginda raja sendiri yang mengetahui ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar baik kepada penasehat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah ingin rasanya baginda raja melupakan masalah yang menimpannya kalaupun bisa lari menghindar tentulah ia akan melakukannya tetapi kenyataannya permasalahan yang dihadapinya terasa seperti mengikutinya kemanapun baginda raja pergi sejak saat itu baginda raja sering terlihat melamun seorang diri kemudian penasehat istana mendekati baginda raja maaf paduka yang mulia hamba perhatikan belakangan ini paduka terlihat murung hamba khawatir paduka nanti akan jatuh sakit apakah ada sesuatu yang paduka pikirkan tanya penasehat istana tidak apa-apa saya tidak ada apa-apa saya baik-baik saja kamu urusi saja pekerjaanmu jawab baginda raja dengan memalingkan wajahnya penasehat istana pun hanya terdiam ia merasakan gelakat bahwa baginda raja sedang dilanda masalah yang besar dikarenakan baginda raja tidak terus terang kepada penasehat istana maka penasehat mengumpulkan para menteri istana dan berkata apakah kalian melihat ada yang berbeda dengan paduka raja iya makin hari baginda raja terlihat mengkhawatirkan ini sangat buruk untuk kondisinya jangan sampai baginda raja nanti jatuh sakit kata salah seorang menteri iya betul aku juga cemas melihat sikap baginda raja belakangan ini aku sudah mencoba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialamannya tapi beliau malah memalingkan wajah baginda raja memilih menutup diri beber penasehat istana saya ada saran bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada abunawas usul salah satu menteri saya setuju dengan saranmu mari kita segera ke rumah abunawas ajak menteri yang lain kemudian mereka pun pergi ke rumah abunawas kenapa kalian kenapa kalian datang kesini tanya abunawas kami kesini bukan diutus baginda raja wahai abunawas kami ingin menyampaikan kalau saat ini baginda raja terlihat ada sebuah masalah dan memilih untuk berdiam diri lapor salah satu menteri baiklah mari kita kesana sekarang ajak abunawas singkat cerita abunawas menghadap baginda raja ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka dihadapan baginda raja berharap baginda raja bisa terhibur dan tertawa akan tetapi ternyata tidak ada reaksi baginda raja hanya termenung dan meninggalkan abunawas sang penasihat segera menghampiri abunawas bagaimana ini abunawas kamu lihat sendiri kan ucapnya sepertinya baginda raja sedang mengalami suatu masalah yang sangat berat biarkan aku pulang dulu aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini ucap abunawas setibanya di rumah abunawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut setelah berpikir cukup lama akhirnya abunawas menemukan sebuah ide yang cemberlang besok harinya abunawas pergi ke pasar di hadapan orang-orang abunawas berteriak wahai kalian apakah diantara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum mendengar pertanyaan abunawas semua orang yang ada di sana terheran-heran salah satu dari mereka lalu menjawab mana mungkin bisa itu perkara yang mustahil dengan lantang abunawas juga membalas tidak ada perkara yang mustahil jangankan aku anak kecil saja bisa memasukkannya jawab abunawas kalau kamu memang bisa tunjukkan kepada kami pintar mereka maaf kawan-kawan sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila dihadapan baginda raja jawab abunawas begitulah seterusnya setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan abunawas selalu mengatakan hal yang sama akhirnya kabar tentang abunawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai hingga ke telinga beginda raja awalnya beginda raja tidak terlalu memperdulikannya tapi lama kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk memanggil abunawas maaf tuan abu anda diperintah paduka raja untuk datang ke istana ucap seorang prajurit benarkah tanya abunawas memastikan benar tuan abu jawab sang prajurit rencanaku akhirnya berhasil pikir abunawas oh baginda kondisinya bagaimana sekarang tanya abunawas baginda raja sering mengurung diri dan tampak termendung jawab sana satu prajurit baiklah aku akan kesana sekarang balas abunawas tidak lama kemudian abunawas sampai di istana menghadap baginda raja wahai abunawas aku dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum apakah kamu bersedia membuktikannya kata orang-orang kamu bisa melakukannya apabila dihadapanku benarkah itu tanya baginda raja itu benar paduka jawab abunawas bagaimana mungkin aku rasa itu perkara yang mustahil balas baginda raja ampun paduka yang mulia di dunia ini tidak ada yang mustahil ujar abunawas baiklah sekarang coba kau buktikan perintah baginda raja caranya mudah saja wahai paduka kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor untah dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan sangat mudah bahkan anak kecil pun bisa melakukannya jawab abunawas kalau caranya seperti itu semua orang pun bisa melakukannya berarti kau telah menipu semua orang termasuk aku ucap baginda raja hamba tidak pernah menipu siapapun dan hamba juga tidak pernah menipu paduka hamba tidak pernah mengatakan kalau jarum yang hamba masjid adalah jarum yang sangat kecil jawab abunawas ya itu benar tapi apa maksud dari semua ini tanya baginda raja ampun paduka yang mulia hamba hanya ingin menyampaikan hikmah dari hal ini jawab abunawas memangnya apa hikmahnya tanya baginda raja tadi sebelum saya menjelaskan baginda tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan untah ke lubang jarum akan tetapi setelah hamba menjelaskan kepada baginda raja baginda baru mempercayainya begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi paduka sebesar apapun masalah sebesar apapun bebannya tapi kalau hati kita lebih besar hati kita lebih luas saat menghadapinya maka semua masalah akan terasa lebih ringan itulah itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum sepintas saat kita akan melakukannya pasti itu mustahil dilakukan akan tetapi bila hati kita luas hati kita besar maka pikiran kita juga akan mengikuti dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani bagaimana kita akan bisa menang apabila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit jelas abunawas seketika baginda raja terdiam ia terus merenungi ucapan abunawas suasana pun mendadak menjadi hening tidak berapa lama baginda raja pun berkata terima kasih abunawas kau telah menyadarkanku selama ini aku memang sedang dilanda sebuah masalah dan hatiku sempit untuk menghadapinya sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu ucar baginda raja sejak kejadian itu kini baginda raja mulai terlihat sangat ceria ia tak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan melainkan dihadapi dengan hati yang besar maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi semua masalah-masalah yang ada pada diri kita dan akhirnya kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Abu Nawas menjual mata hari dikisahkan kota Bagdad sedang mengalami musim kemarau sehingga membuat sebagian penduduk terpaksa menghentikan pekerjaannya sebagai petani namun ada salah satu saudagar kaya yang mempunyai sebuah sumur besar yang masih mengeluarkan air karena derasnya air yang keluar si saudagar terpaksa mengalirkannya ke sungai terdekat akan tetapi warga setempat tidak diperbolehkan mengambil air yang mengalir tersebut kecuali dengan membayarnya dan guna mengantisipasi airnya diambil secara diam-diam si saudagar kaya ini perintahkan para tukang pukulnya untuk menjaga di sepanjang aliran sungai warga setempat yang memang sedang membutuhkan air akhirnya terpaksa membeli air kepada saudagar tersebut si saudagar pun kini bertambah semakin kaya abunawas yang geram dengan hal ini lalu mengadukan kepada sang gubernur akan tetapi jawaban dari sang gubernur membuat abunawas kecewa pasalnya sang gubernur juga tidak bisa berbuat banyak ia beralasan apa yang dilakukan si saudagar tidak tidak menyalahi aturan air itu kan memang berasal dari sumurnya jadi wajar kalau dia menjualnya kata sang gubernur tak puas dengan jawaban sang gubernur abunawas lalu pergi ke istana mendatangi baginda raja ia lalu menceritakan tentang perilaku saudagar kaya tersebut lalu apa yang harus aku lakukan kalau menghukum dia itu tidak mungkin karena yang dilakukannya tidak melanggar hukum tutur baginda raja begini saja paduka saya punya sebuah rencana tapi pertama angkatlah saya sebagai gubernur bagdad ujar abunawas apa kamu yakin biasanya kamu selalu menolak jadi pejabat kata baginda raja ini sifatnya hanya sementara paduka kalau masalah ini sudah selesai saya akan melepaskan jabatan saya balas abunawas baginda raja pun menyetujui permintaan tersebut beberapa hari kemudian tersiar kabar bahwa abunawas ini menjadi gubernur yang baru menggantikan gubernur yang lama disinilah rencana abunawas mulai dilancarkan ia membentangkan sepanduk yang sangat besar di tengah alun-alun kota bagdad sepanduk tersebut berisi tulisan sebagai berikut kota ini sekarang milikku begitu juga dengan matahari yang bersinar bagi siapa saja yang merasakan sinar matahari harus membayar upeti kepadaku akhirnya perbuatannya mendapat protes dari masyarakat terutama oleh orang-orang kaya termasuk oleh saudagar kaya yang selama ini menjual air sumurnya aturan macam apa ini abunawas setelah berlaku zalim kita harus melaporkannya kepada raja kata saudagar tersebut ia lalu menghasut warga untuk ikut bersamanya ke istana setelah mereka berada di istana saudagar itu langsung menghadap baginda raja baginda raja baginda telah keliru menjadikan abunawas sebagai gubernur kata si saudagar memangnya kenapa tanya baginda raja abunawas telah menyalah gunakan jabatannya untuk memeras warga masa dia menjual matahari dan yang rumahnya terkenal sinar matahari harus membayar upeti kepadanya ini tidak masuk akal paduka jawab saudagar memberitahu baiklah masalah ini akan saya selesaikan balas baginda raja baginda raja pun kemudian memerintahkan beberapa prajurit untuk memanggil abunawas singkat cerita datanglah abunawas ke istana ia melihat ratusan orang berkumpul di hadapan baginda raja wahai abunawas apa benar kau menjual watahari apa maksud tujuanmu tanya baginda raja benar paduka saya hanya melakukan seperti yang saudagar ini lakukan dia menjual air yang telah mengalir ke sungai alasannya karena air tersebut berasal dari sumurnya nah begitu juga dengan kota bagdad karena aku adalah gubernur penguasa maka segala sesuatu yang ada di bagdad di bawah kekuasaanku dan aku berhak menjual matahari yang menyinari kota bagdad terutama kepada saudagar ini aku akan menjualnya 10 kali lipat lebih mahal ujar abunawas bagaimana wahid saudagar apa pembilaanmu tanya baginda raja tapi baginda bukankah matahari milik Allah kenapa diklaim menjadi milik abunawas protes si saudagar abunawas yang mendengar pembilaan si saudagar langsung menyerangnya dengan kata-kata begitu pula dengan air sumur kenapa kamu mengklaim menjadi milikmu padahal airnya telah luber sampai ke sungai kalau kamu masih menjual air yang sudah mengalir ke sungai maka aliran menuju sungai akan saya bendung biar rumah kamu yang megah tenggelam karena sungai di bagdad ada di bawah kekuasaanku ancam abunawas sepontan si saudagar terkejut dan ketakutan ia pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ia juga mempersilahkan warga mengambil air yang sudah mengalir ke sungai tapi paduka bagaimana dengan abunawas yang telah menjual matahari tanya si saudagar dengan tersenyum baginda raja memberitahu bahwa itu hanya cara abunawas untuk menyadarkan si saudagar akhirnya ide abunawas menjual matahari berhasil membuat si saudagar kaya menyesali akan perbuatannya abunawas abunawas bisa menahan matahari terbit maraknya kasus pencurian belakangan ini membuat masyarakat bagdad mulai waspada diantaranya mengadakan ronda malam hingga pada suatu malam giliran abunawas yang mendapat tugas ronda sialnya orang-orang yang dicadwalkan piket bersamanya tak ada satupun yang berangkat ada yang alasan karena sakit ada pula yang alasan karena sedang keluar kota terpaksa abunawas hanya seorang diri menjalankan tugas perundanya ia pun duduk sendirian di pos jaga sambil mengamati keadaan di sekelilingnya kala itu angin malam terasa dingin sampai menusuk tulang untungnya abunawas membawa bekal selimut untuk menghangatkan badannya setelah waktu menunjukkan tengah malam abunawas tak kuasa menahan rasa gantuknya dengan posisi terlentang dan tangan kanan menutup mata ia pun akhirnya ketiduran sampai menjerang pagi dan saat ia terbangun ternyata para warga sudah berkumpul di hadapannya ini semua salah abunawas dia harus bertanggung jawab teriak salah satu dari mereka abunawas yang tak tahu menahu dengan yang telah terjadi menjadi bingung dan penasaran ada apa ini kenapa saya disalahkan tanya abunawas kemudian mereka menceritakan bahwa tadi malam telah terjadi aksi pencurian kamu dapat piket ronda tapi malah enak-enak tidur mana tanggung jawabmu tanya mereka penuh kecewa karena terus-menerus disalahkan abunawas akhirnya buka suara siapa bilang aku ketiduran justru aku sudah mengejar pencurinya protes abunawas mengejar pencuri dengan posisi terlentang dan menutup mata dengan tanganmu kau bilang mengejar pencuri mengejar bagaimana tanya mereka kesal kalian jangan salah paham posisi tanganku menutup mata saya justru sedang menjaga matahari agar tidak terbit terlalu cepat supaya aku berhasil menangkap pencurinya tapi kalian malah membangunkanku karena matahari sudah terbit akhirnya si pencuri sudah kabur dan aku tidak berhasil mengejarnya kata Abu Nawas beralasan dan akhirnya para warga pun malah justru tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Abu Nawas pada suatu hari Baginda Raja pergi berburu ke hutan dia sengaja tidak mengajak Abu Nawas turut serta karena Baginda Raja beranggapan Abu Nawas hanya sebagai pembawa sial namun perburuannya kali ini tidak membuahkan hasil sama sekali pasalnya hewan-hewan rusak yang biasanya berseliwuran tak ada satu pun yang nampak kemudian pada keesokan harinya Abu Nawas menemui Baginda Raja paduka yang mulia kemarin katanya paduka habis pergi berburu kenapa paduka tak mengajak saya tanya Abu Nawas karena kamu pembawa sial Abu Nawas setiap kali aku membidik hewan buruan ia selalu saja bisa lolos itu disebabkan karena kehadiranmu ujar Baginda Raja oh ya lalu bagaimana hasil perburuan kemarin tanya Abu Nawas kembali sayang Abu Nawas kemarin tidak ada hewan rusak yang nampak kalau ada pasti aku lumpuhkan dengan anak panahku ini jawab Baginda Raja kalau begitu berarti paduka telah keliru menilai saya saya bukanlah pembawa sial kehadiran saya justru membawa keberuntungan balas Abu Nawas kenapa bisa begitu tanya Baginda Raja heran terbukti ketika saya tidak diajak hewan rusak tak mau menunjukkan dirinya sedangkan ketika saya diajak hewan buruan terlihat berseliwaran terang Abu Nawas tapi kan gara-gara kehadiranmu anak panahku selalu meleset protes Baginda Raja itu juga merupakan suatu keberuntungan paduka timpal Abu Nawas keberuntungan keberuntungan apanya tanya Baginda Raja dengan sewat keberuntungan bagi binatang rusa Baginda berkat kehadiran saya mereka bisa selamat itulah sebabnya mereka mau menampakkan dirinya ketika saya ikut berburu dengan paduka karena mereka tahu dengan kehadiran saya mereka pasti bisa selamat tutur Abu Nawas sepontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal Abu Nawas dan pohon uang diceritakan ada seorang pemuda yang taat beribadah setiap malam ia tak pernah ketinggalan sholat tahajud bahkan dari pagi sampai sore hari ia habiskan waktunya hanya untuk beribadah di dalam masjid kabar tentang kealiman si pemuda pun tersebar ke seluruh Bagdad Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut penasaran dengan sosok pemuda alim itu hingga akhirnya diam-diam Abu Nawas mendatangi masjid dimana si pemuda biasa melakukan ibadahnya namun setelah beberapa hari mengamati pemuda itu Abu Nawas merasakan ada suatu kejanggalan pasalnya si pemuda menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah dan tidak mau bekerja Abu Nawas pun lalu menghampirinya hai pemuda engkau habiskan seluruh waktumu hanya untuk beribadah lalu dengan apa kamu mencari makan tanya Abu Nawas para warga sudah menjamin kebutuhanku mereka selalu memberi makanan secara bergantian jawab si pemuda bukankah lebih baik kau bekerja supaya kau bisa makan tanpa harus membebani warga tutur Abu Nawas untuk apa capek-capek bekerja dengan menghabiskan waktu untuk beribadah Allah sudah menjamin kebutuhanku balas si pemuda tapi bukan dengan cara seperti ini caramu itu salah timpal Abu Nawas kau berani menyalahkan aku beribadah hebat sekali kamu warga disini semua memuliakanku dan mereka dengan ikhlas memberiku makanan tegas si pemuda baiklah lalu apa yang kau harapkan dari ibadahmu itu tanya Abu Nawas tentu saja aku menginginkan syurga jawab si pemuda iya benar itu saat di akhirat nanti di dunia apa yang kau harapkan tanya Abu Nawas kembali dengan ibadahku ini aku yakin dengan keajaiban Allah suatu saat aku pasti memperoleh kekayaan tanpa harus bekerja sehingga aku bisa lebih giat untuk beribadah jelas si pemuda mendengar hal itu Abu Nawas hanya bisa geleng-geleng kepala ia pun pergi meninggalkan si pemuda setibanya di rumah Abu Nawas memikirkan cara untuk menyadarkan si pemuda tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah ide yang konyol besok paginya ia kembali mendatangi si pemuda hai anak muda kemarin yang kau katakan ada benarnya juga kalau kita rajin beribadah Allah akan memberi keajaiban kepada kita karena di kebunku tiba-tiba tumbuh pohon uang tutur Abu Nawas si pemuda pun tertegun mendengarnya bolehkah aku melihat pohonmu itu tanya si pemuda tentu saja bahkan aku berniat memberikannya kepadamu ujar Abu Nawas benarkah tuan ayo kita ke sana sekarang juga ajak si pemuda tak sabar maka mereka berdua segera berangkat menuju kebun Abu Nawas sesampainya di sana si pemuda tak mendapati pohon uang yang diceritakan oleh Abu Nawas mana pohonnya tanya si pemuda itu dia jawab Abu Nawas sambil menunjuk pohon kurma yang masih kecil itu kan pohon kurma mana mungkin bisa keluar uang hujar si pemuda bentuknya memang seperti pohon kurma tapi nanti kalau sudah besar dan berbuah akan menghasilkan uang jelas Abu Nawas baiklah lalu apa yang harus aku lakukan tanya si pemuda kau rawat pohon kecil itu supaya menjadi besar caranya caranya siram air setiap pagi dan sore jawab Abu Nawas sejak saat itulah si pemuda mulai kiat bekerja disamping ia tekun beribadah ia juga rajin merawat pohon kurma setelah enam bulan kemudian pohon kurma itu pun menjadi besar dan berbuah sangat banyak akan tetapi si pemuda merasa kecewa dan berkata kepada Abu Nawas Anda pembohong saya sudah capek-capek merawat pohon itu tapi tak ada uang yang keluar kata si pemuda merasa kesal bukankah buah kurma itu uang kau petik semuanya dan juallah ke pasar saran Abu Nawas karena sudah terlanjur bersusah payah si pemuda pun melakukan apa yang disarankan dan benar saja setelah semua buah kurmanya laku terjual ia mendapatkan uang yang lumayan banyak seketika rasa kecewa si pemuda terobati wajahnya menjadi ceria dan bahagia bagaimana apakah kau masih berminat untuk merawat pohon kurma tanya Abu Nawas iya Tuhan Abu saya masih berminat jawab pemuda itu penuh semangat nah begitu dong ibadah tetap harus kita jalankan tapi kita juga harus bekerja Rasulullah sendiri selain berdakwah beliau juga bekerja untuk mencari nafkah padahal kalau Rasulullah mau beliau tinggal berdoa tanpa bekerja dan apapun keinginan beliau pasti akan dikabulkan tapi beliau ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa mencari nafkah itu juga hukumnya wajib apalagi kalau bekerja diniatkan dengan beribadah misalnya untuk menafkahi keluarganya selebihnya untuk bersedekah maka akan mendapatkan dua keuntungan yaitu keuntungan secara materi dan juga keuntungan pahala tutur abunawas setelah mendengar penuturan abunawas si pemuda pun mulai menyadari atas kekeliruannya dan ia berjanji mulai saat itu ia akan rajin beribadah dan juga rajin bekerja abunawas menggendong pendeta al-kisah pada suatu hari abunawas ndak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota mekah ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya dan tak lupa ia juga berpamitan kepada para sahabat sahabatnya termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya singkat cerita setelah abunawas selesai menunaikan ibadah haji ia segera pulang ke kampung halamannya kepulangan abunawas disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta wahai abunawas semoga hajimu menjadi haji yang mabrur kata sang pendeta mendoakan terima kasih kawan balas abunawas beberapa hari kemudian si pendeta mengajak abunawas jalan-jalan saat di tengah perjalanan terbesit di benaknya untuk mengerjai abunawas aduh abunawas kakiku tiba-tiba keram aku tak bisa berjalan hujar si pendeta berpura-pura karena kasihan abunawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan hai abunawas kamu tahu tidak baru kali ini ada pendeta naik haji celetuk si pendeta mendengar hal itu abunawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjain tapi namanya juga abunawas ia tak kalah cerdik untuk membalasnya ketika mereka berjalan di tepian sungai abunawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai melihat keadaan si pendeta basah kuyub abunawas berkata kepadanya hai kawan baru kali ini ada haji membaptis seorang pendeta sepuntan keduanya pun tertawa terbahak-bahak abunawas meminta raja perintahkan serangga entah sudah berapa kali baginda raja mencoba menjebak abunawas namun tak pernah berhasil hal ini membuat baginda raja berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan abunawas hingga akhirnya salah satu menteri istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut baginda raja sulit untuk dijawab maka pada saat itu juga baginda perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil abunawas sesampainya di rumah abunawas salah satu pengawal berkata tuan abu anda diperintah menghadap paduka sekarang juga abunawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran pengawal istana kalau lah bukan perintah raja tentu abunawas sudah mengusirnya sampai kapan sih paduka raja selalu mengganggu istirahatku terutu abunawas akhirnya dengan terpaksa abunawas datang ke istana dengan perasaan dongkol abunawas sengaja bertingkah supaya baginda raja emosi ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping baginda raja awalnya tingkah abunawas yang tidak sopan ini sempat membuat baginda raja jengkel tapi karena ada rencana untuk mempermalukan abunawas baginda raja menahan emosinya wahai abunawas aku ada tebakan untukmu apa engkau siap menjawabnya tanya baginda raja tujuanku kesini memang untuk menjawab tebakan paduka jawab abunawas dengan endeng bagus kalau kau bisa menjawab pertanyaanku aku akan memberimu hadiah seribu dinar tapi kalau kau tidak bisa menjawab maka sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu harus dipotong bersih lalu aku akan mengarah mu dengan keledai berkeliling seantero kota bagdad kata baginda raja seketika abunawas terkejut karena biasanya hukumannya hanya di penjara selama sebulan baiklah paduka tapi saya tidak menginginkan uang balas abunawas lalu apa yang kau inginkan bila bisa menjawab tebakanku tanya baginda raja aku ingin paduka memberikan perintah kepada serangga serangga untuk tidak mengganggu ku jawab abunawas baginda raja tak kalah kaget yang mendengar permintaan abunawas sejenak ia menundukkan kepalanya ini tidak mungkin serangga serangga itu bukan rakyatku batin baginda raja bukankah paduka adalah seorang raja apa hebatnya sebagai raja kalau paduka tidak dapat mengendalikan serangga jeleduk abunawas rupanya abunawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh rajanya bagaimana paduka apakah paduka tidak bersedia tanya abunawas baginda raja masih terdiam ia khawatir kalau ternyata abunawas bisa menjawab tebakannya dengan benar rasa ragu mulai timbul pada diri baginda raja tapi ia juga malu kalau sampai menolak syarat dari abunawas karena merasa kasihan dan tak ingin mempermalukan baginda raja akhirnya abunawas berkata baiklah paduka saya cabut kembali perkataan saya saya bersedia menjawab pertanyaan paduka tanpa syarat apapun mendengar hal itu baginda raja menjadi lega lalu ia segera memberikan pertanyaan tebakan pohon apa yang berumur satu tahun yang mempunyai dua belas cabang dimana setiap cabangnya terdapat tiga puluh daun dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya sebagian lagi menghadap ke arah gelap namanya saja abunawas pertanyaan sesulit apapun dengan mudahnya dijawab oleh abunawas pohon itu mewakili tahun karena ada dua belas bulan dalam satu tahun dan tiga puluh hari dalam satu bulan dimana tiga puluh hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam jawab abunawas baginda raja tak menyangka pertanyaan yang dianggapnya sangat sulit dengan mudahnya dijawab abunawas tanpa harus berpikir lama baginda raja juga merasa beruntung karena abunawas mencabut syarat yang sebelumnya ia utarakan sebagai rasa terima kasih telah menyelamatkan dari rasa malu baginda raja berkata tapi rasanya tidak adil abunawas kalau saya tidak memberikan hadiah katakan abunawas apa yang kau inginkan tanya baginda raja baiklah paduka saya minta 500 dinar saja bukan seribu dinar tapi selama sebulan paduka tidak 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 mengganggu saya jawab abunawas baginda raja menyetujui dan memberikan hadiahnya kepada abunawas abunawas menerangkan tentang sakit dan takdir kematian suatu kali ada salah satu warga yang suaminya menderita penyakit batuk dalam waktu yang cukup lama ia sudah mendatangi semua tabib yang ada di kota bagdad namun penyakit sang suami tak kunjung sembuh kemudian salah satu tetangganya menyarankan supaya meminta tolong kepada abunawas dia kan bukan tabib mana mungkin bisa mengobati kata si wanita menolak iya saya tahu tapi dia pernah mengobati putra mahkota dan juga pernah mengobati baginda raja lalu keduanya bisa sembuh oleh abunawas ujar tetangganya baiklah apa salahnya kalau dicoba pikir si wanita kemudian pada esok harinya si wanita mendatangi rumah abunawas tuan abu sudilah kiranya tuan abu menyembuhkan penyakit suami saya kata si wanita dengan menangis terseduh seduh memangnya suami anda sakit apa tanya abunawas suami saya telah lama menderita sakit batuk sudah banyak tabib yang saya datangi tapi penyakit suami saya tak kunjung sembuh jawab si wanita loh saya ini bukan tabib jadi saya tidak tahu cara menyembuhkannya balas abunawas tapi kata tetangga saya tuan abu pernah mengobati sang putra mahkota dan mengobati baginda raja dan keduanya bisa sembuh bonjar si wanita kalau itu masalahnya beda lagi waktu sang pengeliran jatuh sakit penyakitnya karena sedang jatuh cinta sedangkan penyakit yang diderita baginda raja karena baginda kurang olahraga akan tetapi kalau penyakit yang diderita suami anda harus mengkonsumsi ramuan obat dan itu yang tahu adalah tabib kata abunawas menjelaskan namun si wanita bersikukuh meminta pertolongan kepada abunawas sejenak abunawas berpikir akhirnya ia memberikan segelas air putih yang telah ia bacakan doa minumkan air ini kepada suami anda tutur abunawas apakah hanya dengan air ini batuk suami saya akan sembuh tanya si wanita agak ragu insyaallah sembuh jawab abunawas maka wanita pun pamit sambil membungkuk sebagai tanda berterima kasih wanita itu membawa air tersebut pulang ke rumah dan meminumkannya kepada suaminya beberapa minggu kemudian wanita itu datang lagi kepada abunawas raya marah marah setelah minum air pemberian tuan suami saya bukannya sehat kembali tapi justru meninggal dunia tuan adalah pembohong licik ucar wanita itu dengan suara lantang seketika abunawas terkejut mendengarnya terlebih saat dirinya dianggap telah membunuh suaminya padahal air putih yang ia berikan adalah air putih biasa yang telah ia bacakan doa untuk kesembuhan suaminya setelah keadaan si wanita mulai tenang abunawas kemudian berkata maaf bu soal mati itu bukan mewenang saya sebab ajal berada di tangan Tuhan saya hanya menyatakan dengan meminum air yang saya berikan penyakit batuk suami ibu insya Allah sembuh si wanita membalas tapi kenyataannya suami saya malah meninggal jawab si wanita sabar dulu bu setelah suami ibu meninggal apakah ia masih batuk tanya abunawas membela diri tentu saja tidak mana ada orang mati masih bisa batuk ujar si wanita nah itu maksud saya batuknya sembuh bukan adapun akhirnya suami ibu meninggal dunia begitulah memang akhir hidup setiap insan saya dan ibu pun bakal meninggal bagaimana pula saya dapat mencegah kematian kalau takdir Tuhan telah menentukan ajalnya kata abunawas beralasan setelah mendengar penjelasan abunawas si wanita lalu pamit pulang dengan perasaan tenang awal mula abunawas takut pada sang istri diselah selah waktu senggangnya abunawas duduk santai di depan rumah sambil menikmati secangkir kopi pahit tak lama kemudian lewatlah kawan abunawas yang bernama Tuhan Hamid wahai Tuhan Hamid mampirlah sebentar sapa abunawas maaf saya lagi buru-buru balas Tuhan Hamid pada keesokan harinya Tuhan Hamid kembali berjalan melewati rumah abunawas kali ini ia menerima ajakan abunawas untuk duduk bersamanya mukamu kenapa kelihatan kesal begitu tanya abunawas aku tidak habis pikir abunawas dengan perilaku istriku itu lho dia maunya menang sendiri tutur Tuhan Hamid oh jadi kemarin kamu tidak mau mampir karena sedang disuruh istrimu tanya abunawas iya kalau aku telat sebentar dia langsung ngomel itu membuatku tidak tahan abunawas balas Tuhan Hamid ya sudah namanya saja wanita maunya pasti menang sendiri jawab abunawas kamu beruntung abunawas punya istri yang sangat penurut kata Tuhan Hamid kata siapa istriku bahkan lebih galak dari istrimu jawab abunawas eh masa benarkah itu jadi kamu juga takut sama istrimu kenapa bisa begitu kamu kan terkenal orang yang cerdik tanya Tuhan Hamid abunawas pun lalu menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya begini dulu waktu kami masih pengantin baru kami jalan-jalan ke pasar saat di tengah perjalanan istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah lalu oleh istriku kucing tersebut dipegang dan digendongnya padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak suka mencakar tapi istriku tak menghiraukannya akibatnya tangan istriku kena cakaran kucing bukannya teriak kesakitan istriku malah tersenyum dan berkata satu ia lalu memegang kembali kucingnya dan berusaha menggendongnya kucing tersebut seketika langsung mencakarnya untuk kedua kalinya tangan istriku kena cakaran kucing namun ia tetap tersenyum dan berkata dua untuk ketiga kalinya istriku mencoba memegang dan menggendongnya kembali kucing itu pun kembali mencakarnya dan istriku kembali berkata tiga setelah setelah itu ia segera mengambil tali dan mengikat leher kucing itu sampai kucing tersebut meninggal melihat hal demikian sepuntan aku membentaknya hei istriku kau gila ya sambil tersenyum dan menatapku istriku berkata satu lalu aku berkata padanya istriku kucing itu kan tidak bersalah kenapa kau membunuhnya untuk kedua kalinya istriku tersenyum dan menatapku sambil berkata dua lah sejak itulah aku tidak berani membantah perkataannya apalagi membentaknya takutnya kejadian yang terjadi pada kucing menimpa kepadaku tutur abunawas sepuntan saja tuan hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita abunawas baginda raja berburu singa yang tak nyata suatu hari di sela-sela waktu senggangnya baginda raja mengajak abunawas untuk menemaninya berburu di hutan tentu saja dengan penuh semangat abunawas langsung mengiyakannya bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama memangnya kenapa abunawas apa kamu punya rencana lain tanya baginda raja tepat sekali saya akan mengajak paduka ke hutan yang banyak binatang rusak jawab abunawas dimana itu apakah kau tahu tempatnya tanya baginda raja kembali tentu saja paduka tapi perjalanannya lumayan jauh jawab abunawas tidak masalah aku punya dua kuda putih nanti aku akan memberimu satu balas baginda raja suntak saja abunawas kaget mendengarnya karena kuda putih yang baginda raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan menungganginya apa paduka serius tanya abunawas memastikan iya saya serius tapi kalau ternyata hutan yang kamu ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan kamu akan saya hukum ancam baginda raja tenang saja paduka paduka pasti tak akan kecewa kata abunawas meyakinkan maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud abunawas karena keduanya mengendarai kuda yang istimewa sehingga hanya dalam beberapa waktu jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju dan ternyata apa yang diceritakan oleh abunawas benar adanya pada hari itu baginda raja sampai lupa waktu karena saking asiknya berburu binatang rusa setelah seharian penuh berburu hewan akhirnya baginda raja pulang dengan perasaan yang sangat puas sesampainya di istana baginda raja berkata kepada abunawas abunawas kuda putih itu sekarang jadi milikmu tapi kau harus berjanji siap-siap menemaniku berburu kapanpun aku mau mendengar hal itu abunawas sangat bahagia terima kasih paduka yang mulia hamba siap menemani paduka kapanpun paduka pergi berburu ia pun langsung pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa selepas abunawas pergi baginda raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana baginda raja juga memuji abunawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berbulunya menjadi lebih seru para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan abunawas ia pun lalu mendekati baginda raja paduka saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasihkan daripada hutan yang abunawas tunjukkan kata sang menteri benarkah ada hewan apa saja disana tanya baginda raja penasaran di hutan itu paduka bisa berburu hewan apa saja disana banyak sekali hewan hewan singanya juga banyak sekali jawab sang menteri bukankah itu berbahaya bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya jawab baginda raja paduka paduka jangan khawatir singa-singa disana tidak ada yang makan manusia jadi paduka bisa berburu sesuka hati jawab sang menteri wah mantap itu baiklah nanti antar aku kesana nanti aku akan memberimu kuda putih balas baginda raja sang menteri tak menduka sama sekali dengan reaksi baginda raja ia bingung harus berkata apa karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan baginda raja maaf paduka kalau untuk saat ini tidak bisa karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap akhir tahun saja data sang menteri beralasan beberapa hari kemudian rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat baginda raja penasaran ia pun lalu memberitahukannya kepada abunawas mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat abunawas percaya begitu saja wahai paduka apakah benar cerita sang menteri itu tanya abunawas iya benar abunawas memangnya kenapa kata baginda raja balik bertanya inilah yang saya khawatirkan kalau sampai baginda raja percaya ujar abunawas khawatir khawatir kenapa abunawas tanya baginda raja karena kuda pemberian paduka ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja dia selalu berkata kepada saya aku lebih cepat dan lebih kuat dari baginda raja kenapa bukan aku yang menjadi raja tutur abunawas hah yang benar saja abunawas apakah kuda itu bisa berbicara tanya baginda raja heran dengan tersenyum abunawas menjawab tentu saja tidak bisa paduka kuda itu tidak bisa berbicara saya hanya ingin menunjukkan kepada paduka bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal seketika baginda raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan dimana hutan itu berada sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan baginda raja yang membuat baginda raja menjadi emosi kamu jangan alasan kalau kau tidak bisa menunjukkannya sekarang kamu akan saya hukum lima tahun penjara tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu maka hukumanmu akan saya potong jadi satu bulan bentak baginda raja akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapatkan hukuman satu bulan penjara duel maut abunawas melawan jin ibrid pada suatu hari saat baginda raja sedang duduk santai di singkasananya datanglah seorang kepala desa menghadap baginda raja ia mengadukan permasalahan yang sedang melanda di kampungnya ampun paduka yang mulia amba mohon pertolongan paduka pinta kepala desa tersebut memangnya apa yang terjadi di kampungmu tanya baginda raja begini paduka yang mulia akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu oleh jin yang jahat jin itu meminta tumbal gadis setiap panen tiba jika permintaan itu tidak kami penuhi ia mengancam akan menghancurkan desa kami kata kepala desa menjelaskan oh jadi itu alasannya baiklah sekarang kamu pulang saja nanti aku akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu balas baginda raja selepas kepala desa itu pamit pulang baginda raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut salah satu penasehat istana berkata paduka yang mudia yang kita hadapi ini adalah makhluk halus kita tidak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan yang ada nanti para prajurit malah kerasukan jin tersebut sejenak baginda raja berpikir dan terlintas di bekena baginda raja yaitu sosok abu nawas maka saat itu juga baginda raja langsung memerintahkan beberapa prajurit istana untuk menjemput abu nawas di rumahnya singkat cerita datanglah abu nawas ke istana dan menghadap baginda raja ampun paduka yang mulia ada gerangan apa paduka memanggil hamba tanya abu nawas saya akan memberimu tugas penting abu nawas tugas ini harus kamu laksanakan kamu tidak boleh menolaknya balas baginda raja tentu saja saya siap paduka yang melia tapi kalau boleh tahu tugas apakah itu tanya abu nawas kembali jadi jadi begini abu nawas suasana di kampung sebelah sedang tidak aman katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut dan saya perintahkan kamu agar kamu menyelesaikan masalah ini ditah baginda raja sepuntan abu nawas kaget mendengarnya maksud paduka hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu tanya abu nawas memastikan benar sekali abu nawas aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya hujar baginda raja waduh ini sih tugas yang sangat berbahaya taruhannya adalah nyawa pikir abu nawas raut muka ketakutan dan kemetaran mulai terlihat pada diri abu nawas ampun paduka yang mulia apakah paduka tidak salah orang saya kira paduka keliru kalau sampai menunjuk saya sebab saya ini bukan orang yang sakti jawab abu nawas mencoba berkilah wahai abu nawas aku tahu kamu memang bukan orang hebat bukan pula orang yang sakti tapi dengan akal cerdikmu aku yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu ucap baginda raja dengan berat hati terpaksa abu nawas menerima tugas tersebut karena apabila ia menolaknya ia bisa dihukum berat oleh baginda raja pada keesokan harinya berangkatlah abu nawas menuju kampung yang dimaksud setibanya di sana ia langsung menemui kepala desa apakah anda utusan baginda raja tanya kepala desa ya benar saya diutus baginda raja untuk kesini menjawab abu nawas kepala desa itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba setelah mendengar secara seksama abu nawas selalu bertanya apakah di antara warga anda yang pernah melihat wujud jin tersebut sang kepala desa pun menjawab saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya saya sendiri juga pernah melihatnya abu nawas kemudian kembali bertanya lalu bagaimana wujudnya kepala desa tersebut menjawab tubuhnya tinggi dan rambutnya dikunci diantara kepalanya yang putak seketika abu nawas langsung mengetahui gambaran jin yang dimaksud setelah berpikir agak lama muncullah sebuah ide cemerlang di otak abu nawas bagaimana tuan apakah tuan sanggup menghadapinya tanya kepala desa kepada abu nawas tenang saja jin ifrit itu pasti akan berteguk lutut di hadapanku pada dasarnya dia hanya menggertak saja pasti ada wanita yang sedang dia sukai begini saja saya akan menulis surat tantangan untuknya dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin ifrit itu perintah abu nawas kepada kepala desa abu nawas kemudian membuat sebuah surat tantangan dan memberikannya kepada kepala desa untuk disampaikan kepada jin ifrit setelah surat tantangan dari abu nawas diberikan kepada jin ifrit maka jin ifrit pun menjadi marah dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya untuk persiapan pertandingan abu nawas membuat sebuah serandal yang sangat besar tingginya saja sampai 40 meter ketika sandal tersebut selesai dibuat abu nawas meletakkannya di tengah lapangan dimana lapangan itu nantinya akan menjadi tempat bertanding antara abu nawas dan jin ifrit setelah sebulan berlalu tibalah saatnya waktu yang telah ditentukan pun tiba jin ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya jin ifrit datang dengan suara yang gelegar dimana laki-laki yang berani menantangku keluarlah aku akan hancurkan tubuhnya ucapnya sambil marah-marah para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan sepontan pada berlarian meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan dari jin ibrit tidak berapa lama muncullah abu nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu oh jadi kamu yang bernama abu nawas orang yang berani menantangku apa kamu sudah pesan hidup kerta jin ibrit bukan aku adalah muridnya aku kesini disuruh untuk mengambil serandal guruku kemarin sehabis latihan serandalnya tertinggal balas abu nawas sambil menunjuk sandal yang sangat besar yang terkelita hampir menutupi separuh lapangan apa itu sandalnya abu nawas tanya jin ibrit iya memangnya kenapa tapi aku tidak kuat mengangkatnya sendirian maukah kamu membantuku tanya abu nawas melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut sejenak jin ibrit itu terdiam dan berkata dalam hati sandalnya saja sebesar itu bagaimana dengan orangnya pikir jin ibrit hai ibrit kok diam sih jadi gimana ini kamu jadi membantuku angkat sandalnya atau tidak atau kau mau aku panggilkan guruku aku bilang kalau kamu menahan serandalnya kerta abu nawas jangan jangan lakukan itu baiklah aku pergi sekarang dan aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi balas jin ibrit kemudian jin ibrit yang jahat itu berteriak dan segera menghilang karena ketakutan sejak saat itu kampung tersebut kini kembali aman dari segala gangguan jin yang jahat baginda raja hampir diterkam singa gara-gara abu nawas dikisahkan baginda raja sedang dirundung kesedihan itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati abu nawas yang tak ingin melihat rajanya terus menerus dalam kesedihan segera datang untuk menghiburnya akhirnya hanya dalam waktu beberapa hari saja baginda raja sudah kembali ceria terima kasih abu nawas atas hiburan yang kau berikan kau telah mengobatiku dari rasa sedih yang mendalam kali ini kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku tapi kau kuanggap sebagai sahabat dekatku ucap baginda raja seketika abu nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditujukan padanya dan abu nawas pun tak mau kalah ia pun berkata kepada baginda raja itu sudah menjadi kewajiban saya paduka untuk membuat paduka bahagia karena paduka bagian dari hidup saya lebih berharga daripada nyawa saya tutur abu nawas baginda raja pun tersenyum mendengarnya wahai abu nawas bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata di sana ada sungai yang airnya sangat cernih lalu kita mandi di sana ajak baginda raja siap paduka yang mulia kemanapun paduka pergi saya akan setia menemani paduka sahud abu nawas maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata singkat cerita setelah menempuh perjalanan yang cukup lama sampailah mereka berdua di tempat tujuan mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih namun saat mereka sedang asyik berendam di sungai tiba tiba-tiba muncul seikor harimau menghampiri bagaimana ini abu nawas apa yang harus kita lakukan tanya baginda raja panik abu nawas yang juga ketakutan setengah mati terlihat kebingungan dan ikut panik tenang paduka paduka jangan membuat gerakan yang secara tiba-tiba saya punya sebuah ide supaya selamat ucap abu nawas apa rencanamu cepat katakan tanya baginda raja semakin ketakutan begini paduka yang mulia buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah paduka jawab abu nawas baginda raja pun menuruti perkataan abu nawas ia membuat gerakan gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut di saat itulah perlahan-lahan abu nawas menjauh dari baginda raja dan kemudian lari terpirit-pirit abu nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau sementara baginda raja begitu sangat ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya si ala abu nawas ternyata aku malah dijadikan umpan geram baginda raja karena tak ada yang bisa dilakukan kemudian baginda raja berulang kali berteriak minta tolong 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 untung ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu mereka pun segera berlari mendekat dan berhasil mengusir harimau tersebut pada keesokan harinya baginda raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap abu nawas setelah abu nawas berada dihadapannya dengan penuh emosi baginda raja berkata kurang ajar kau abu nawas kemarin kau hampir saja membuatku mati kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu ternyata kau bohong abu nawas terdik baginda raja tapi apa yang saya katakan itu memang benar paduka jawab abu nawas benar apanya kau malah jadikan aku umpan kepada harimau itu supaya kau bisa selamat kau harus dihukum mati abu nawas karena telah berani mempermainkan rajamu bentak baginda bohong bagaimana paduka yang saya katakan nyawa paduka lebih berharga daripada nyawa saya bukan berarti aku rela mati demi paduka begini saja paduka ketika paduka dalam ancaman kematian apakah paduka akan memberikan yang paling berharga agar paduka bisa selamat tanya abu nawas tentu saja bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku selamat dari kematian jawab baginda raja nah saat itu saya bisa saja mati di terkam harimau paduka dan demi supaya saya bisa selamat dari kematian saya rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup saya sesuatu yang lebih berharga dari nyawa saya yaitu nyawa paduka yang mulia terang abu nawas mendengar hal itu baginda raja hanya diam ternyata aku telah terkecoh dengan pujian abu nawas awas kau abu nawas suatu saat aku pasti akan membalasmu batin baginda raja berkat kecerdikan abu nawas ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tidak jadi dihukum mati cara cerdas abu nawas membebaskan sepuluh kawannya suatu ketika kawan-kawan abu nawas yang sering ngumpul bareng di warung tanpa sebab ditangkap oleh beberapa pengawal istana lalu kawan abu nawas yang berjumpa sepuluh orang dibawa ke istana untuk diadili ketika dihadapan baginda raja komandan pengawal istana memberitahu bahwa anak buahnya mendapati beberapa botol bekas minuman keras di tempat yang biasa kawan-kawan abu nawas bergumbul dan itu dijadikan sebagai bukti bahwa mereka telah mabuk-mabukan di hari sebelumnya kawan-kawan abu nawas pun membantah tuduhan tersebut tapi karena mereka tak bisa membuktikan bantahannya maka mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara sementara abu nawas yang mendengar hal itu langsung menemui baginda raja untuk meminta dibebaskan hukum harus ditegakkan abu nawas para pengawalku menemukan bukti yang kuat apabila kawan-kawanmu bisa membuktikan tidak bersalah tentu saja aku akan membebaskannya kata baginda raja saat itu abu nawas tak bisa berbuat banyak namun ia yakin kalau 10 kawannya itu tidak bersalah beberapa hari kemudian baginda raja kedatangan tamu seorang penguasa dari negeri seberang bersama beberapa pengawalnya setelah berdiskusi serius membahas tentang kerjasama mereka pun ngobrol ringan dengan diiringi canda tawa di saat itulah sang penguasa negeri seberang menantang baginda raja sebuah permainan rupanya sang penguasa suka sekali bermain tebak-tebaan yang membutuhkan pemikiran cerdas tentu saja tantangan ini disambut baik oleh baginda raja mengingat baginda raja juga suka dengan permainan tersebut tapi paduka yang mulia rasanya permainan ini kurang menarik bila tidak ada taruhannya kata si penguasa baiklah saya setuju balas baginda raja maka dimulailah permainan tebak-tebakan saat baginda raja dipersilahkan memberikan pertanyaan pertama ia mengatakan kepada penguasa negeri seberang apabila tak bisa menjawab pertanyaannya maka si penguasa harus memberikan separuh kerajaannya ternyata kertakan baginda raja tak membuat si penguasa gentar apalagi sampai nyalinya menjadi ciut dan benar saja pertanyaan tebakan yang diajukan baginda dengan mudahnya dijawab oleh penguasa negeri seberang hal ini dikarenakan sang penguasa terkenal cerdas dan berwawasan luas sekarang tibalah giliran gantian baginda raja yang harus menjawab tebakan dari sang penguasa kalau paduka tak bisa mendebak pertanyaan saya kuda kesayangan paduka akan jadi milik saya kata si penguasa baginda raja pun menyanggupinya tapi dengan syarat apabila ia tak bisa menjawab ia boleh meminta bantuan kepada para menterinya oh silahkan paduka paduka boleh minta bantuan kepada siapa saja dan pertanyaannya adalah aku mempunyai seekor kambing seekor serigala dan seikat rumput aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ketepian lainnya maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak dapat memakan rumput atau serigala tidak dapat memakan kambing tanya penguasa negeri seberang baginda raja mulai berpikir pertama aku akan membawa kambing ketepian dan biarkan serigala bersama rumput tentu serigala tidak akan makan rumput tapi langkah kedua sangat membingungkan kalau yang aku bawa adalah rumput lalu diletakkan bersama kambing nanti saat aku mengambil serigala pasti kambing akan memakan rumputnya sedangkan kalau yang aku bawa adalah serigala lalu diletakkan bersama kambing nanti saat aku mengambil rumput pasti serigala akan memakan kambing setelah sekian lama berpikir baginda raja tak kunjung menemukan jawaban lantas baginda minta bantuan kepada para menterinya akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang bisa memecahkan teka teki tersebut akhirnya baginda raja pasrah ia harus rela kehilangan kuda kesayangan yang sangat dicintainya antara sedih dan kecewa bercampur menjadi satu bagaimana paduka raja apakah paduka bisa menjawabnya tanya penguasa negeri seberang sejenak baginda raja terdiam sambil menghilang nafas dan tiba-tiba terlintas di penanya sosok abunawas seolah menemukan secerca harapan baginda raja kemudian berkata tunggu aku belum menyerah saya akan meminta bantuan kepada salah satu rakyatku sang penguasa negeri pun mempersilahkannya dengan segera baginda raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil abunawas singkat cerita datanglah abunawas datang ke istana menghadap baginda raja kehadiran abunawas langsung disambut senyum kebahagiaan baginda raja wahaya abunawas aku butuh bantuanmu untuk menjawab sebuah tebakan kalau kau bisa aku akan memberimu uang seribu dinar abunawas pun kaget mendengarnya karena hadiah uang yang ditawarkan sangatlah besar tebakan apa yang hendak paduka tanyakan tanya abunawas tebakannya bukan dariku abunawas tapi dari tamukur raja penguasa negeri seberang tutur baginda raja oh begitu tapi saya tidak menginginkan hadiah seribu dinar paduka balas abunawas lalu apa yang kau inginkan tanya baginda raja heran kalau saya bisa menjawab tebakan dengan tepat saya minta sepuluh kawan saya yang tempoh hari di penjara supaya dibebaskan minta abunawas oke baiklah abunawas saya akan penuhi permintaanmu kata baginda raja kemudian abunawas meminta kepada penguasa negeri seberang untuk mengulang kembali pertanyaan tebakannya begini abunawas aku mempunyai seekor kambing seekor serikalah dan seikat rumput aku ingin menyeberangkan mereka sungai ke tepian lainnya maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak dapat memakan rumput atau serikalah tidak dapat memakan kambing dengan penuh percaya diri abunawas pun menjawabnya pertama bawalah kambing ke tepian dan biarkan serikalah bersama rumput yang kedua bawalah rumput ke tepian dan letakkan bersama kambing tapi saat akan mengambil serikalah bawa serta kambingnya supaya rumputnya tidak dimakan setelah sampai di tempatnya serikalah letakkan kambingnya di situ dan ambil serikalah lalu bawa ke tepian dan letakkan bersama rumput kemudian baru bawa kambingnya dan letakkan di tepian bersama serikalah dan rumput dengan begitu Tuhan telah berhasil menyeberangkan mereka tanpa ada yang dimakan penguasa negeri seberang tercengang mendengar jawaban Ahri Abu Nawas ia sangat memuji akan kecerdasannya begitu pula dengan Baginda Raja ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena tak jadi kehilangan kuda kesayangannya dan untuk menepati janjinya Baginda Raja membebaskan 10 kawan Abu Nawas bahkan Baginda Raja juga memberikan hadiah sejumlah uang kepada Abu Nawas Abu Nawas dan jin penghuni sumur angker dikisahkan di suatu daerah di kota Bagdad terdapat sumur angker dihuni oleh jin yang sangat jahat setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara suara aneh yang berasal dari sumur tersebut meskipun demikian kedalaman sumur tersebut hanya sekitar satu meter dan tidak ada airnya sama sekali namun karena sangking angkernya sehingga banyak warga sekitar tak berani mendekatinya suatu hari datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas dia bernama Abu Jahil kemudian ia mengadukan masalahnya tentang sifat sang istri yang sangat cerewet gimana caranya Abu Nawas supaya istri saya tidak ngomel ngomel terus tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas oh soal itu aku juga tidak tahu istriku juga sama cerewetnya jawab Abu Nawas masa kamu tidak tahu kamu kan terkenal cerdik Abu Nawas hujar Abu Jahil baiklah kalau kamu mau bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya saran Abu Nawas maksudmu sumur tua yang dihuni oleh jin jahat itu bisa-bisa istriku malah mati tenggelam aku tidak mau Abu Nawas tolak Abu Jahil tenang istrimu tidak akan tenggelam itu kan sumur kering tidak ada airnya dan dalamnya juga cuma satu meter jelas Abu Nawas tapi apa mungkin bisa berhasil tanya Abu Jahil ragu-ragu saya sendiri juga belum tahu Abu Jahil tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin dan pasti dia akan ketakutan mungkin saja karena rasa takutnya itu sifat cerewet istrimu akan hilang balas Abu Nawas baiklah kalau begitu besok saya akan ajak istriku kesana timpal Abu Jahil singkat cerita pergilah Abu Jahil dan istrinya menuju sumur angker yang dimaksud sesampainya disana Abu Jahil segera mendekati bibir sumur wahai istriku lihatlah di dalam sumur ada perhiasan emas teriak Abu Jahil pura-pura kaget mendengar hal itu sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur Abu Jahil langsung mendorongnya sang istri pun terjatuh ke dalam sumur bukannya berteriak ketakutan sang istri malah ngomel terus-terusan tanpa henti mana emasnya saya tidak melihatnya sama sekali omel sang istri dan ketika jin penghuni sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil ia malah kena semprot omelannya kamu pasti yang menyembunyikan emasnya cepat berikan padaku ayo cepat berikan omel istri Abu Jahil karena tak kunjung mendapatkan emas sang istri terus saja mengomel tidak lama kemudian muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur tersebut rupanya sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata cepat angkat istrimu dari tempatku aku tidak tahan mendengar omelannya ancam jin tersebut dengan penuh ketakutan Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu pada esok harinya Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya sepontan Abu Nawas tertawa terpingkal bingkal ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku sampai sampai jin saja tidak tahan mendengar omelannya peledek Abu Nawas sambil terus tertawa kantong baju yang kelaparan dikisahkan Tuan Hamid sedang mengadakan sebuah acara pesta atas pernikahan anak satu-satunya semua kerabat anak saudara dan juga para tetangga beserta sahabat-sahabatnya semuanya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya begitu pula dengan Abu Nawas Abu Nawas diundang ke acara pesta tersebut Abu Nawas mengenakan jubah terbaiknya Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid kedatangan Abu Nawas ini mendapat sambutan yang penuh hangat wahai sahabatku selamat datang di rumahku silahkan masuk sambut Tuan Hamid terima kasih Hamid semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapatkan ridha dari Allah dan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan semoga cepat mendapatkan momongan yang sholih dan sholihah balas Abu Nawas amin terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku jawab Tuan Hamid kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk diantara meja yang penuh dengan hidangan silahkan dimakan silahkan Abu makanannya dihabiskan saja jangan sungkan-sungkan anggap saja ini seperti rumah sendiri ucap Tuan Hamid belum sempat mengambil hidangan tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil Abu Jahil ini terkenal dengan sifat rakusnya tanpa menunggu dipersilahkan Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas ia kemudian segera memakan hidangan yang berada di depannya ini orang tidak punya sopan santun gerutu Abu Nawas Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil hampir semua hidangan yang dihidangkan di atas meja habis dilahap oleh Abu Jahil Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya dasar dasar manusia rakus ucap Abu Nawas dalam hati disamping makannya banyak sekali Abu Jahil ini sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan memakanan yang sudah dihidangkan dimasukkan ke dalam kantong baju melihat kerakusan Abu Jahil tersebut timbullah sebuah ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya Abu Nawas selalu mengambil sebuah teko yang penuh berisi dengan air diam-diam Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong Abu Jahil yang berisi makanan tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas hey kamu Abu Nawas gila ya kamu masa kau tuangkan air ke dalam kantong bajuku suntak saja para tamu yang hadir semuanya kaget mendengar teriakan Abu Jahil tapi dengan entengnya Abu Nawas ini menjawab maaf Abu Jahil aku tidak bermaksud jahat padamu Abu Jahil pun bertambah marah jelas jelas kau berbuat jahat padaku kau ingin mempermalukan aku ya bentak Abu Jahil sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil sama sekali aku tidak berniat mempermalukan kamu balas Abu Nawas lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku tanya Abu Jahil dengan sewot begini Abu Jahil tadi aku melihat betapa banyak sekali makanan yang ditelan oleh kantong bajumu saya khawatir dia akan kehausan oleh sebab itulah aku beri dia minum secukupnya ujar Abu Nawas sepontan para tamu yang hadir tertawa terpingkal pingkal mendengarnya apalagi ketika mereka melihat makanan yang dikandong Abu Jahil telah basah semua oleh air Abu Jahil yang tadinya marah mendadak berubah menjadi salah tingkah karena takut menahan rasa malu Abu Jahil akhirnya langsung pergi meninggalkan acara pesta pernikahan tersebut Abu Nawas dan kawan yang takut setan dikisahkan ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya namanya adalah Hasan setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya Hasan malah justru tertawa hal inilah yang membuat hubungan keduanya semakin bertambah akrab meski demikian Hasan terkenal sangat penakut apalagi kalau melewati tempat-tempat yang angker Alkisah suatu hari Abu Nawas mengajak Hasan pergi ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai setibanya di kampung tersebut hujan pun turun dengan cukup deras mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah untungnya tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun ketika waktu menjelang malam hujan pun mulai reda dan lambat laun hujan pun berhenti kita pulang naik keledai ini saja aku duduk di depan kamu duduk di belakang kata Abu Nawas disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan saat keduanya sedang duduk di atas keledai Hasan kentut dengan suara yang cukup keras sehingga baunya menyebar sampai kehidup Abu Nawas sialan kentutmu bau sekali Hasan kerutu Abu Nawas sambil tertawa Hasan menjawab bukan aku yang kentut keduanya pun lalu tertawa bersama-sama tidak tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman dimana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk karena jalannya gelap Hasan mulai terlihat ketakutan tangannya memegang erat bunda Abu Nawas kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan ketika mereka mulai melewati kuburan Abu Nawas berkata sepertinya di belakang ada orang Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang tidak ada siapa-siapa Abu Nawas jawab Hasan kamu yakin tidak ada orang di belakangku tanya Abu Nawas untuk kedua kalinya Hasan menoleh ke belakang tidak ada siapa-siapa kamu jangan menakut nakuti aku Abu Nawas kata Hasan kemetaran aku mendengar suara orang kamu yakin tidak ada orang di belakangku tanya Abu Nawas tidak ada Abu Nawas kamu jangan menakut nakuti aku kata Hasan ketakutan tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan ia pun kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan kurang ajar kau Abu Nawas kentut di muka orang sembarangan kau ini kata Hasan emosi loh tadi katanya tidak ada orang aku kan sudah tanya apakah di belakangku ada orang kau bilang tidak ada saya tanya sampai dua kali tapi kau tetap mengatakan tidak ada malah kau menoleh ke arah belakang dan kau mengatakan tidak ada orang padahal yang aku tanya apakah ada orang di belakangku kata Abu Nawas sambil menahan tawa Hasan menyadari dirinya dikerjain oleh Abu Nawas Hasan tak kuasa menahan tawanya lalu mereka tertawa terbahak bahak Abu Nawas mengerjai pertapa suci diceritakan ada sebuah pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya menurut dia apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianudnya selalu mengedepankan etika Nurma kesopanan tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas sesampainya disana ia langsung mengetuk pintu rumahnya setkala Abu Nawas membukanya ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat wahai di dalam agama saya penuh dengan cinta kasih dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan kata si pertapa suci begini tuan meskipun saya seorang muslim saya tetap akan menghormati keyakinan anda dan saya tetap akan memuliakan anda sebagai tamu saya balas Abu Nawas rupanya di sepanjang obrolannya si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya melihat gelagat seperti itu Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci tentunya dengan cara yang konyol bagaimana kalau kita makan dulu tawar Abu Nawas oh itu ide yang bagus saya juga sudah sangat lapar balas pertapa suci Abu Nawas selalu membawakan dua piring kosong dan satu nampan yang berisi dua daging dimana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya setelah itu Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piring si pertapa suci sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar bukan begitu cara yang benar wahai Abu Nawas itu tidak sopan dan tidak beretika tutur si pertapa suci berarti caraku ini salah tanya Abu Nawas berpura-pura iya Abu Nawas itulah tujuanku kesini untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu jawab pertapa suci oh begitu ya balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya kenampan boleh aku bertanya apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku tanya Abu Nawas begini caranya Abu Nawas aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu kata si pertapa suci Abu Nawas pun mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri kata si pertapa suci melanjutkan Abu Nawas mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring pertapa suci ini silahkan dimakan ucap Abu Nawas menyodorkan sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya setelah selesai makan Abu Nawas berkata bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi seleduk Abu Nawas tak lama Abu Nawas berkata apakah kau tahu tata cara makan tanya Abu Nawas oh itu sangat mudah pertama saya memanjatkan syukur atas rejeki yang aku dapatkan setelah itu aku memakannya dengan perlahan serta mengunyahnya dengan mulut tertutup jawab pertapa suci yang kamu lakukan itu salah balas Abu Nawas kenapa salah itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan ujar pertapa suci tidak terima jelas saja itu salah harusnya kamu teliti dulu apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram bila kamu memakan makanan yang haram dengan seribu adab sekalipun maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi buram jelas Abu Nawas merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan Abu Nawas kisah tukang pandai besi dan wanita yang cantik cerita dikisahkan ada seorang tukang pandai besi yang mempunyai keajaiban yang luar biasa ia memanggang besi di dalam bara api dan tangannya tidak kepanasan sekalipun saat mengambilnya ia juga menggunakan tangannya secara telanjang cerita tentang keajaiban ini sontak membuat masyarakat gempar hingga pada suatu ketika ada seorang ulama yang penasaran dengan cerita tersebut ia pun tergerak hatinya untuk menemui si pandai besi dengan tujuan membuktikan kebenaran apakah ini cerita nyata atau hanya cerita bohong belaka setelah ia sampai di rumah tukang pandai besi ia hendak bertanya tentang berita yang diceritakan oleh orang-orang kebetulan saat itu si pandai besi sedang melakukan pekerjaannya yaitu menempah besi dengan bara api beberapa kali tangannya masuk ke dalam tungku api mengambil besi yang merah menyala untuk ditempannya berulang-ulang dan ini ia lakukan tanpa memakai pelindung sarung tangan begitu sang ulama menyaksikan sendiri ia pun berdejak kagum dan terbesit niat di hatinya untuk mencari tahu amalan apa yang membuatnya begitu luar biasa ketika ketika si tukang pandai besi telah selesai dengan pekerjaannya sang ulama pun memberi salam dan berkata kepadanya wahai tuan malam ini aku ingin menjadi tamu anda apakah anda tidak keberatan tanya sang ulama dengan senang hati aku menerima kehadiranmu jawab si tukang pandai besi sang ulama kemudian diajak masuk ke dalam rumah dan disuguhi makan malam setelah selesai makan malam sang ulama pun dipersilahkan untuk beristirahat disinilah ia memulai mengamati ibadah apa yang dilakukan oleh si tukang pandai besi akan tetapi hingga waktu menjelang tidur ia tidak menjumpai suatu kelebihan si tukang pandai besi hanya melakukan surat fardu tanpa melakukan ibadah lain yang bersifat khusus seperti berfikir sampai tengah malam ataupun sholat sunnah dengan jumlah rokat yang banyak mungkin malam ini ia sengaja merahasiakan ibadahnya pikir sang ulama besok malamnya sang ulama kembali mohon untuk diizinkan bisa menginap di rumahnya di malam yang kedua sang ulama sengaja tidak tidur ia terus mengawasi gerak gerik si tukang pandi besi hingga waktu menjelang subuh ternyata apa yang dilakukan oleh si tukang pandi besi masih tetap sama ia hanya menjalankan sholat fardu dan kemudian tidur untuk beristirahat karena penasaran pada keesokan harinya sang ulama berkata kepadanya wahai tuan sudah seringkali aku mendengar betapa besar Allah memuliakan dirimu kebetulan aku melihat sendiri engkau tidak merasakan panas api amalan apakah yang engkau lakukan melihat engkau setiap malam tidak melakukan amalan amalan sunnah dan fikir selain engkau hanya surat fardu lalu sang tukang pandi besi pun menjawabnya sesungguhnya dibalik keajaiban yang aku miliki ada sebuah kisah yang sangat menarik dulu aku mempunyai tetangga seorang perempuan yang sangat cantik cerita aku cinta sekali kepadanya setiap saat aku menggoda dan merayunya supaya dia mau memenuhi keinginanku namun usahaku untuk menundukkan dirinya selalu mengalami kegagalan karena rupanya wanita itu adalah wanita yang sangat alim dan ahli ibadah bulan demi bulan terus berganti hingga tibalah masa pacakli makanan sulit diperoleh kelaparan merata dimana-mana dan suatu hari ketika aku sedang santai di rumah tiba-tiba pintu rumahku diketuk oleh seseorang aku keluar untuk melihat siapa yang datang ternyata perempuan yang cantik itu yang datang wanita itu berdiri di depan pintu seraya berkata tuan aku sedang kelaparan berilah saya sedikit makanan aku pun membalasnya apakah engkau tak merasa bahwa aku sangat mencintaimu aku tidak akan memberimu makanan kecuali engkau bersedia tidur denganku kemudian si wanita itu kembali berkata sesungguhnya aku sangat takut menghadapi bahaya dalam kemudian saat aku mati aku telah berjanji untuk tidak bermaksiat kepada Allah wanita itu pun lalu pergi meninggalkan rumahku dua hari kemudian wanita itu datang lagi ia meminta makanan seperti yang dikatakan tempoh hari aku juga memberi jawaban seperti jawabanku yang kemarin saat itu tubuhnya kelihatan sangat kusut dan rusak wanita itu masuk dan duduk di dalam rumah dan aku menyodorkan makanan di depannya tiba-tiba air mata perempuan cantik itu terus mengalir seraya berkata apakah makanan ini kau berikan semata-mata hanya karena Allah aku menjawab aku berikan makanan ini agar kamu bersedia tidur denganku mendengar apa yang aku katakan wanita itu pun bangkit dan meninggalkan makanan tersebut tanpa menjamahnya sedikitpun wanita itu terus melangkah keluar rumah menuju rumahnya sendiri yang berada tak jauh dari rumahku dua hari kemudian wanita itu datang kembali ia mengetuk pintu sambil berdiri di depan pintu ku lihat saat itu tubuhnya kian kurus kering suaranya terbata-bata punggungnya membungkuk karena menahan rasa lapar kemudian wanita itu berkata kepadaku Tuhan aku telah merasa kesulitan untuk mencari makanan dan aku tak sanggup lagi berjalan jauh untuk mencari makanan kecuali kepada Tuhan apakah Tuhan punya makanan tolong berilah saya makanan hanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala pinta wanita itu ya tentu saja aku punya tapi kalau kau bersedia tidur denganku jawabku padanya wanita itu pun kemudian menundukkan wajahnya saat ke rumah saat itu aku benar-benar tidak mempunyai makanan maka aku segera menghidupkan api untuk memasak makanan untuknya setelah masak dan makanan kuletakkan di depannya si wanita tak menyentuhnya sama sekali tiba-tiba aku tersadar dan memperoleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati aku berkata betapa bejatnya diriku ini sesungguhnya perempuan ini termasuk orang yang soleha dia sangat taat terhadap agamanya ia sungguh berulang kali merasakan betapa pedihnya kelaparan tetapi aku tidak bisa menahan nafsuku padahal ia dapat mencegah kemaksiatan ia sudah berulang kali menolak makanan daripada harus berzina untuk mendapatkannya kemudian dengan menangis aku berdoa kepada Allah ya Allah sesungguhnya aku sekarang bertaubat kepadamu atas segala perbuatanku aku berjanji tidak akan merayunya dan mengajak wanita itu untuk berzina denganku lalu aku dekati wanita itu yang masih terpaku di depan makanan makanlah di dangan ini kamu tidak perlu khawatir aku tidak akan memaksakan perseratan itu makanan ini kuberikan semuanya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala begitu mendengarnya wanita itu pun mengangkat wajahnya ke langit seraya berdoa ya Allah jika ucapannya itu benar hindarkanlah dirinya dari api dunia dan api akhirat lalu perempuan cantik itu kubiarkan menyantap makanan aku sendiri berkemas dari hadapannya dan memadamkan api yang telah kugunakan untuk memasak tanpa sengaja sebuah api meloncat mengenai kakiku ternyata kakiku tidak melepuh bahkan aku tak merasakan sakit sama sekali aku pun segera menghampiri wanita itu berbahagialah engkau karena sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu begitu mendengar perkataanku lalu wanita itu buang sesuap makanan yang masih ada di tangannya wanita itu langsung bersujud syukur seraya berkata Ya Allah sesungguhnya engkau telah memperlihatkan kepadaku apa yang ku kehendaki terhadap lelaki ini maka cabutlah nyawaku sekarang juga selesai berkata demikian wanita cantik itu mati dalam keadaan masih bersujud dan sejak kepergian wanita itu aku tak pernah merasakan panasnya api ketika aku memegangnya setelah mendengar penuturan kisah tersebut sang ulama pun akhirnya mengetahui dibalik keajaiban yang dimiliki si pandai besi kisah ini terdapat dalam kitab ukudulijen karya Sheikh Nawawi al-Bantani seorang waliullah dari Indonesia tepatnya dari daerah Banten dimana beliau ini menghabiskan masa hidupnya menjadi seorang ulama yang besar di Mekah dan menjadi imam sholat di Masjidil Haram Wallahu'alam Biswab Abu Nawas dan lukisan sang istri tercinta sepandai-pandainya tupai melompat pada akhirnya akan jatuh juga begitulah kata pepatah begitu pula terjadi pada Abu Nawas secerdik-cerdiknya Abu Nawas pada akhirnya akan terkena sial kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan karena Abu Nawas telah gagal menjalankan tantangannya akhirnya Abu Nawas mendapatkan hukuman dan hukumannya adalah berupa penjara satu bulan tapi yang membuat Baginda Raja heran Abu Nawas malah terlihat ceria setelah diselidiki ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum bukankah istri Abu Nawas galak kenapa lukisan istrinya justru membuatnya ceria pikir Baginda Raja karena penasaran Baginda Raja pun akhirnya mendatangi Abu Nawas di dalam penjara dan Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas hei Abu Nawas apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara oh itu karena ada lukisan istri saya paduka jawab Abu Nawas dasar kamu ini aneh Abu Nawas bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah hanya gara-gara istrimu kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel kata Baginda Raja ya justru itu paduka setiap kali saya melihat lukisan istri saya semua permasalahan seberat apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan istriku oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini cereduk Abu Nawas sepontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa dan terhibur mencari rezeki di tempat yang angker Abu Nawas menggali lubang di bawah tempat tidur untuk mencari keperuntungan cara Abu Nawas menyadarkan orang-orang dari perbuatan kelirunya memang sangat unik dan berbeda dengan ulama pada umumnya seperti yang terjadi pada kisah berikut ini diceritakan masyarakat Bagdad sedang ramai-ramainya mencari keberuntungan di tempat-tempat yang tak masuk akal seperti menghuni di tempat angker sambil melakukan ritual-ritual ada pula yang mendatangi dukun-dukun sesat untuk meminta petunjuk hal ini membuat Abu Nawas geram ia pun berniat menyadarkan mereka tapi dengan cara yang sangat unik Abu Nawas kemudian membuat lubang besar tepat di bawah tempat tidurnya perilaku Abu Nawas ini sontak membuat para warga heran dan bertanya-tanya hai Abu Nawas apa yang sedang kau lakukan tanya mereka aku sedang mencari keberuntunganku jawab Abu Nawas para warga seketika tertawa mendengar jawaban Abu Nawas mencari keberuntungan kenapa sampai menggali lubang di bawah tempat tidurmu dan mereka dengan nada mengejek aku kan hanya mengikuti cara kalian mencari keberuntungan di tempat yang tak masuk akal jadi apa salahnya kalau mencari di tempat yang paling dekat denganku bukankah rezeki lebih dekat daripada nyawa kenapa harus jauh-jauh mencarinya ujar Abu Nawas tapi caramu itu justru membahayakan dirimu Abu Nawas saat kamu bangun dari tidurmu kamu bisa saja terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang kamu kali sendiri jelas mereka lalu bagaimana dengan kalian kalian mencari keberuntungan dengan menghuni tempat angker sambil melakukan ritual ritual ada bulan yang mendatangi dukun-dukun sesat kalau jatuhku ini masih mending hanya terperosok ke dalam lubang tanah tapi kalian lebih berbahaya kalian akan jatuh ke dalam lubang kesyirikan yang akan membuat kalian total berada di dalam lubang api neraka tutur Abu Nawas setelah mendengar penuturan Abu Nawas mereka pun menyadari akan kekeliruannya dan memutuskan untuk menghentikan perbuatannya beginder raja mengerjai Abu Nawas dengan mimpi konyolnya pada suatu hari beginder raja mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh di dalam mimpinya beginder raja bisa terbang di udara dan rakyat yang melihatnya justru tertawa terpingkal-pingkal kepada beginder raja akhirnya pada keesokan harinya beginder raja berkonsultasi memberitahukan mimpinya kepada para penasehat istana akan tetapi para penasehat istana tidak berani menafsirkan mimpi tersebut karena bila ia salah ucap salah berkata yang ada justru membuatnya dihukum begini beginder yang mulia lebih baik beginder tanyakan saja kepada abunawas saya rasa abunawas lebih tahu lebih menguasai tentang soal tafsir mimpi kata penasehat ustana mereka dipanggil abunawas untuk datang ke istana singkat cerita sampailah abunawas dan menghadap beginder raja ampun beribu ampun paduka yang mulia ada gerangan apa paduka memanggil hamba tanya abunawas begini abunawas semalam aku mengalami mimpi yang sangat aneh dan tujuanku memanggil mu untuk menafsirkan mimpiku ini kata beginder raja maaf kalau boleh tahu mimpi apa yang paduka alami tanya abunawas begini abunawas tadi malam aku bermimpi bahwasannya aku bisa terbang di udara tapi yang membuatku heran semua rakyatku malah menertawakanku ujar baginda raja baginda raja itu tanda kebesaran dan kebijaksanaan paduka terbang di udara melambangkan kemampuan paduka melihat berbagai hal dari sudut pandang yang tinggi jelas abunawas oh begitu ya tapi kenapa rakyat tertawa kepadaku tanya baginda raja itu juga sebuah tanda bahwa rakyat paduka sangat bangga dan bahagia dengan kebijaksanaan paduka jawab abunawas mendengar hal itu baginda raja tersenyum puas ia sangat terkesima dengan kepandaian abunawas menafsirkan sebuah mimpi namun tiba-tiba terbesit di benak baginda raja untuk mengerjai abunawas baiklah besok saya akan mewajibkan semua orang supaya tertawa seharian penuh kata baginda raja untuk apa paduka tanya abunawas loh tadi katanya tertawa melambangkan sebuah kebahagiaan maka dari itu saya perintahkan semua rakyat untuk tertawa supaya mereka bisa bahagia jawab baginda raja tentu saja perintah baginda raja ini sangat tidak masuk akal dan sulit diwujudkan dan perintah tersebut justru akan membebani seluruh rakyat bagdad dalam hati abunawas berkata kalau 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 dibiarkan kasihan orang orang aku harus mencari cara supaya paduka mengurungkan niatnya pikir abunawas tapi paduka agar orang-orang bisa tertawa seharian paduka harus bisa terbang seperti yang terjadi di dalam mimpi paduka terang abunawas nah itulah tugasmu buatlah aku supaya bisa terbang rintah baginda raja berkata abunawas jadi bumerang bagi dirinya niatnya menolong orang-orang malah ia sendiri yang kena sial ampun beribu ampun paduka yang mulia untuk bisa terbang paduka harus punya sayap ujar abunawas kalau begitu buatkan aku sayap tapi awas kalau sampai tidak bisa membuatku terbang kau akan saya hukum ancam baginda raja waduh rintah macam apalagi ini mana mungkin aku bisa membuatnya kerutu abunawas begini paduka sayap tersebut tidak bisa dibuat melainkan harus tumbuh dari badan paduka kata abunawas menjenaskan oh begitu ya sekarang buatlah tubuhku supaya tumbuh sayap titah baginda raja perindah tersebut sempat membuat abunawas kebingungan ia hampir pasrah dan memilih untuk dihukum mati tapi namanya saja abunawas dalam keadaan terpojok ia menemukan sebuah solusi apa paduka sudah yakin paduka ingin tubuhnya tumbuh sayap tapi ada syaratnya paduka tutur abunawas tentu saja aku sudah yakin beritahu aku apa syaratnya dan ya baginda raja syaratnya adalah paduka harus memotong kedua tangan paduka dengan begitu sayapnya akan tumbuh karena burung punya sayap sebab ia tak punya tangan jawab abunawas kalau kamu bisa menjamin sayapnya akan tumbuh aku bersedia memotong kedua tanganku kata baginda raja tak mau kalah sejenak abunawas terdiam nekat sekali baginda raja kalau sampai dipotong peneran bisa-bisa aku dihukum mati karena tak bisa mewujudkan apa yang saya janjikan pikir abunawas tapi abunawas tak kehilangan akal ia pun lantas berkata jangan khawatir paduka sayapnya akan tumbuh dalam tempo satu tahun tapi syaratnya mulai dari sekarang paduka harus berbicara memakai bahasa burung kalau sampai satu kata saja terucap menggunakan bahasa manusia maka jangan salahkan saya paduka kalau sayapnya tidak bisa tumbuh jelas abunawas jadi selama setahun aku harus berbicara memakai bahasa burung tanya baginda raja benar paduka yang mulia jawab abunawas baginda raja pun akhirnya menyerah dan mengakui kecerdikan abunawas ternyata gertakan gertakan baginda raja tak membuat abunawas kehilangan akal malah baginda raja sendiri yang justru kewalahan raja yang tidak bisa tertawa dikisahkan ada sebuah kerajaan yang dibimbing oleh seorang raja yang tidak bisa tertawa itu dikarenakan sang raja telah kehilangan putra yang amat dicintainya meskipun peristiwanya sudah berlangsung lama namun sang raja masih memendam kedukaan yang mendalam khawatir dengan kondisi sang raja kemudian pihak istana membuat sebuah sayembara barang siapa yang bisa membuat raja tertawa akan diberi hadiah uang yang sangat banyak dalam waktu sekejap sayembara tersebut tersebar luas sampai ke pelosok desa masyarakat pun datang berduyun-duyun untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh istana namun sampai saat ini belum ada yang bisa membuat raja tertawa pernah dulu ada seorang pelawak terkenal menghiburnya dengan cerita-cerita lucu bahkan tetapi sang raja hanya menatapnya tanpa ada senyum sedikitpun kemudian ada lagi yaitu tukang sirkus yang mencoba menghibur sang raja ia melakukan akrobat yang membuat seisi istana tertawa terpingkal-pingkal namun di tengah suasana yang penuh gelak tawa sang raja hanya terdiam dengan pandangan mata yang kosong sementara di tempat lain abunawas yang baru saja mendengar tiba di negeri tersebut ia pun bergegas menuju istana mencoba keberuntungannya dengan mengikuti sayembara siapa kamu dan dari mana asalmu tanya baginda raja nama saya abunawas tuan saya dari negeri bagdad jawab abunawas oh apa tujuanmu kemari tanya sang raja saya membawakan sebuah daging yang bisa membuat tuan raja tertawa silahkan tuan makan daging ini kata abunawas karena penasaran sang raja mengambil daging tersebut dan segera memakannya ketika ia tengah mengunyah daging sang raja tiba-tiba tertawa sampai terpingkal-pingkal semua orang terkejut dan bertanya wahai raja apa yang membuat anda tertawa baginda raja lalu memberitahu lihatlah dia memakai celana yang terbalik bekas pantatnya tampak jelas di depan kata sang raja terus tertawa suntak seisi ruangan istana ikut tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah koca abunawas rupanya saat sang raja memakan daging abunawas sengaja mempertontonkan celananya yang dipakainya secara terbalik akhirnya abunawas pun berhak mendapat hadiah karena berhasil membuat sang raja tertawa rungkat petir abunawas alikisah suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota bagdad sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkap si pencuri namun nihil tak ada hasil sama sekali sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan tentu saja ini semakin membuat khawatir penduduk di sana sampai suatu ketika ada salah satu saudagar yang sangat kaya yang mengadakan sebuah sayim bara untuk menangkap pencuri tersebut sebelumnya saudagar itu telah kehilangan hartanya akibat dicuri ia berjanji akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya bagi siapa saja yang berhasil menemukan si pencuri sebab saudagar kaya ini sangat penasaran sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri hartanya begitu sayim bara ini diumumkan tentu saja sangat banyak penduduk yang berpartisipasi bagaimana tidak hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka namun apa yang terjadi tetap saja tidak ada yang berhasil mengungkap siapa pencurinya sampai akhirnya sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas ya Abu Nawas si cerdik memang terkenal dengan akal cerdiknya hampir semua permasalahan dapat Abu Nawas pecahkan dengan cara yang unik mendengar berita tersebut tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir sebab ia tahu betul siapa itu Abu Nawas dia juga sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota sebelah namun dia abaikan pikiran itu karena menurutnya melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar dan membuatnya sulit untuk mencuri di kota itu lagi aku harus berhati-hati jangan sampai terjebak tipu daya Abu Nawas ujar si pencuri dalam hati keesokan harinya Abu Nawas meminta semua penduduk untuk berkumpul di balai kota tidak boleh ada yang tidak datang semuanya wajib hadir setelah semua penduduk berkumpul termasuk si pencuri kemudian Abu Nawas berkata dengan lantang wahai penduduk kota kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti yang telah aku beri sebuah mantra tongkat ini harus kalian kembalikan kepadaku besok pagi di pengadilan kota tapi ketahuilah bahwa tongkat ini akan bertambah panjang 5 cm ketika dipegang oleh si pencuri dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang 5 cm maka berarti dialah pencurinya untuk membuktikan kesaktiannya Abu Nawas mengarahkan tongkat itu ke sebuah pohon secara tiba-tiba pohon tersebut langsung meledak dan tumbang ketalah penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan mereka mengira telah melihat kekuatan luar biasa yang terdapat pada tongkat Abu Nawas tanpa mereka sadari bahwa pohon itu sebenarnya telah ditaburi bubuk mesiu peledak oleh istri Abu Nawas dan ketika mendapatkan isyarat dari Abu Nawas sang istri menyalakan api ke arah sumbu mesiu untuk meledakkannya hal ini tentu saja membuat hati si pencuri menjadi semakin takut dan panik sebelum pertemuan berakhir Abu Nawas membagikan satu persatu tongkatnya kepada seluruh penduduk kota rupanya Abu Nawas sudah menyiapkan banyak tongkat dengan ukuran panjang yang sama setibanya di rumah si pencuri mulai merasa gelisah dia terus berpikir bagaimana caranya agar tidak ketahuan identitasnya sampai akhirnya sebelum tidur dia menemukan cara yang menurutnya tepat ia pun segera mengambil tongkat itu dan memotongnya 5 cm dengan begitu tongkatnya tidak akan bertambah panjang 5 cm si pencuri pun akhirnya dapat bernapas dengan negah sebab dia berpikir telah menemukan cara yang tepat untuk mengelabui Abu Nawas pada pagi harinya satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas dengan penuh percaya diri si pencuri juga menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas setelah itu dengan wajah ceria ia meninggalkan tempat itu namun naas belum sempat ia pergi jauh tiba-tiba Abu Nawas menyuruh pengawal untuk menangkapnya kemudian si pencuri dihadapkan kepada Abu Nawas ternyata selama ini kamu adalah pencurinya kamu telah membuat resah penduduk kota ucap Abu Nawas apa buktinya jangan asal main tuduh sanggah si pencuri buktinya adalah tongkat kamu berkurang 5 cm kamu pasti potong tongkat itu 5 cm untuk mengelabuhiku dan kamu berharap tongkatnya tidak bertambah panjang agar kamu tidak ketahuan sebagai pencurinya ketahuilah mana ada tongkat bisa panjang dengan sendirinya itu kan hanya tipu muslihat saya untuk mengungkap siapa pencurinya jelas Abu Nawas si pencuri baru sadar justru dirinya lah yang telah dikelabuhi Abu Nawas si pencuri pun akhirnya pasrah dan mengakui perbuatannya kemudian ia dimasukkan ke dalam penjara untuk mendapatkan hukuman sementara harta saudagar kaya yang disimpan pencuri diberikan kepada Abu Nawas sebagai hadiahnya namun karena Abu Nawas adalah orang yang sangat bijaksana Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu kepada keluarga si pencuri dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya serta dibagi-bagikan kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan penjahit yang sangat profesional dikisahkan di sudut kota Bagdad ada seorang penjahit yang sangat profesional dia biasa membuat pakaian dengan kualitas yang sangat tinggi yang sangat bagus dan begitu indah penjahit ini menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di Bagdad dengan harga yang sangat wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya tentunya dengan bayaran yang sangat tinggi dari hasil usahanya inilah si penjahit kini menjadi orang yang sangat kaya raya suatu hari seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata Tuhan Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa lihatlah penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang tetapi setiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin dan lihatlah penjual sayur meskipun dia bukan orang yang kaya tapi setiap hari dia bersedekah membagikan uangnya kepada fakir miskin mendengar perkataan orang tersebut si penjahid tidak menanggapi dan hanya tersenyum bahkan ketika pria miskin itu berpamitan si penjahid tak memberinya uang sepeserpun untuk bekal perjalanan pulang hal inilah yang membuat si pria miskin bertambah menjadi punci ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwa tukang jahid yang kaya raya mempunyai sifat bahil dan medit sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya beberapa bulan setelah kejadian itu si penjahid jatuh sakit akan tetapi tidak ada satu penduduk desa pun yang peduli dan membantunya mereka justru mencemooh dan mengolok oloknya akhirnya beberapa hari kemudian si penjahid pun meninggal dunia dan prosesi pemakamannya hanya dihadiri sekelintir orang yaitu kerabat dekatnya sendiri setelah kematian penjahid tersebut si penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada penduduk desa dan ketika mereka bertanya kepada penjual daging si penjual daging berkata selama ini si penjahid telah yang secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin setelah si penjahid meninggal maka berhenti juga sedekah darinya mendengar hal ini orang-orang disa sangat menyesal karena telah berperasaan kabur kepada si penjahid begitu pula dengan si penjual sayur dia yang tadinya sedekah setiap hari kini berhenti memberikan sedekahnya saat orang-orang bertanya kepadanya si tukang sayur menjawab bahwa uang uang yang ia sedekahkan adalah milik si penjahid yang diamanahkan kepadanya kenapa kau tak memberitahu kami kalau uang tersebut milik si penjahid tanya mereka dengan nada kecewa begini si penjahid melarangku untuk memberitahu kepada kalian tapi karena dia sudah meninggal maka aku baru berani mengatakannya ujar si penjual sayur orang-orang desa pun merasa semakin bertambah bersalah mendengar pengakuan tukang sayur si penjahid yang mereka anggap kikir dan bahil ternyata seorang yang sangat dirmawan dari kisah ini memberi pelajaran kepada kita semuanya bahwasannya jangan sampai kita menilai seseorang hanya dari casingnya saja hanya dari apa yang kita lihat dari zohirnya saja bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang kita tidak mengetahuinya selamat menikmati selamat menikmati